HSSB Season 20, Membunuh Secara Berurutan Sebelum kata-kata Yan Zauge mendarat, fragmen mata kaisar guntur yang saat ini tertanam di menara emas, tampaknya terjebak, tiba-tiba berkedip-kedip dengan intens. Disertai dengan ini, menara emas itu berguncang dengan tiba-tiba. Saat menara emas berguncang, seluruh formasi besar tampaknya juga terguncang sedikit. Cahaya pintu merah yang diproyeksikan ke tanah bergetar hebat, karena waktu sendiri sepertinya membeku pada saat ini. Aura sembilan dunia bawah yang menakutkan dan tak terbatas itu juga tampak sedikit melemah pada saat ini. Di langit, raungan marah dan khawatir elder Mo bergema dari gunung surgawi hitam itu. Selama mereka adalah praktisi yang jatuh, terletak di dalam domain iblis, semua orang terpengaruh oleh ini tanpa kecuali pikiran mereka terguncang karena mereka semua untuk sesaat linglung. Pada saat yang sama, tubuhnya berkedip, Yan Zhaoge sudah lenyap dari tempatnya. Pada saat itu, seberkas cahaya giok tiba-tiba naik, seperti pelangi melesat di langit saat langsung menembus ruang angkasa, meretas langsung di depan Liu Shengfeng. Uli dari kesurupan sesaat, Liu Shengfeng secara tidak sadar mencoba mengerahkan kekuatan dengan tangannya, ingin memelintir dan mematahkan leher Sang Yao. Tetapi bagi seorang praktisi bela diri seperti Yan Zhaoge, momen singkat ini sudah cukup. Cahaya giok menyala, darah segar berceceran. Liu Shengfeng mengerang teredam saat lengannya yang telah mencubit wajah Zhang Yao, telah dipotong oleh Yan Zhaoge. Kedua praktisi yang jatuh di samping Liu Shengfeng juga kembali sadar saat ini. Tidak punya waktu untuk peduli padanya, satu di satu sisi, mereka mengangkat tangan. Dua tali terbang keluar, banyak sigil dan rune muncul di permukaannya. Pada saat itu, cahaya terang menyala, berubah menjadi bola cahaya, ingin mengunci Yan Zhaoge di dalam. Yan Zhaoge bahkan tidak repot-repot meliriknya, membalik tangan kirinya saat piring kaca muncul di dalam, bersinar dengan cahaya merah darah. Yan Zhaoge telah menempa plat darah iblis baru mengikuti yang dia gunakan untuk memecahkan jaring kepompong darah Lin Zhou sebelumnya. Cahaya merah darah melesat, langsung menghancurkan penghalang itu dalam bentuk bola cahaya. Kedua praktisi yang jatuh itu mengerutkan kening dalam-dalam. Dengan bantuan domain iblis di sini, kekuatan penghalang mereka sedemikian rupa sehingga cukup untuk menjebak sarjana bela diri koneksi surgawi untuk jangka waktu tertentu, dan bahkan mampu menjebak martial Grandmaster untuk beberapa nafas. Tapi siapa sangka bahwa itu sebenarnya akan segera dihancurkan oleh Yan Zhaoge, tidak menghalanginya sedikitpun. Keduanya mahir dalam pertempuran dan pembunuhan, gagal dalam serangan pertama mereka, mereka tidak ragu-ragu, segera memulai serangan kedua mereka. Salah satu dari mereka melolong rendah saat dia melemparkan kaki, langsung menendang ke arah Yan Zhaoge. Saat dia menendang, aurakinya segera membentuk surga dan bumi ilusi, gelombang dan pasang surut tak terbatas melonjak menuju Yan Zhaoge. Praktisi bela diri ini melemparkan kombo tendangan, gelombang tak berujung gelombang yang tampaknya bergema, masing-masing lebih tinggi dari sebelumnya saat mereka menabrak dengan liar ke arah Yan Zhaoge. Saat Yan Zhaoge bersiap untuk menghadapi musuh, praktisi yang jatuh lainnya membentuk lingkaran dengan tangannya. Auraki dalam jumlah besar menggumpal di tangannya, meletus dengan cahaya yang ganas. Saat semua auraki tubuhnya menyatu membentuk bola cahaya raksasa, orang ini mendorong keluar dengan telapak tangannya, menghantam langsung ke arah Yan Zhaoge dari arah lain. Dengan ukuran bola cahaya, tidak hanya mencakup Yan Zhaoge, itu bahkan menarik Ye Zhongzu, Zhang Yao dan yang lainnya yang roboh bersamanya. Jika Yan Zhaoge menangani ini dengan tidak benar, Ye Zhongzu dan yang lainnya akan segera dirugikan oleh serangan itu. Namun, jika dia membantu Ye Zhongzu dan yang lainnya untuk menangkisnya, serangan lawan lainnya akan menjadi ancaman baginya sendiri. Ye Zhongzu dan yang lainnya menatap. Mereka tahu bahwa jika mereka ditempatkan dalam situasi genting yang sama, mereka juga akan kesulitan menghadapinya. Apa yang akan dia lakukan? Hati Ruanping menegang. Zhang Yao tanpa sadar membuka mulutnya, kakak senior Yan. Ye Zhongzu mengepalkan tinjunya dengan erat, jangan pedulikan kami lagi, di saat-saat seperti ini, kamu harus memprioritaskan dirimu sendiri dulu. Petik 2 Tatapan Liu Shengfeng ganas saat, sambil memeluk-luka di lengannya yang terputus, sebuah liontin hitam yang digantung di pinggangnya sekarang terbang, berubah menjadi cahaya yang menempel pada lengannya yang terputus. Yan Zhaoge. Liu Shengfeng meraung liar saat, ditunggu lengannya yang terputus, cahaya hitam benar-benar mengeras menjadi bentuk lengan baru dalam waktu singkat. Mengumpulkan auraki dari seluruh tubuhnya, dia kemudian secara bersamaan menyerang dengan kedua telapak tangannya ke arah Yan Zhaoge. Mengetahui bahwa Yan Zhaoge memiliki beberapa artefak roh pada dirinya, untuk mencegah Yan Zhaoge mengandalkan mereka untuk memblokir serangan mereka secara paksa, trio praktisi yang jatuh itu meraung secara bersamaan. Saat mereka meraung, cahaya hitam keluar dari mulut mereka, membentuk cincin di udara. Cincin itu bukanlah artefak roh, melainkan harta karun yang aneh dan unik. Saat cahaya hitam berkedip, Yan Zhaoge untuk sementara kehilangan hubungannya dengan artefak rohnya. Melihat ini, tidak panik atau tergesa-gesa, tatapan Yan Zhaoge tetap tenang saat tubuhnya bergetar tiba-tiba, satu tangan mencakar ke depan, menyerupai bayangan ilusi. Melingkar di lautan bintang, menelan seluruh naga sejati, Raja Ular Surgawi bersayap 12 tampaknya muncul kembali di dunia ini. Yan Zhaoge mencakar, menerobos gelombang laut, meraih kaki kanan lawannya. Tanpa memberi waktu kepada praktisi yang jatuh untuk bereaksi, Yan Zhaoge berputar, mengerahkan kekuatan dengan lengannya, langsung bergerak dalam busur besar. Saat berikutnya, praktisi yang jatuh ini dilempar ke arah lain oleh Yan Zhaoge. Di arah itu, tepatnya ada bola cahaya raksasa yang didorong oleh telapak tangan praktisi yang jatuh lainnya. Ledakan keras bergemas saat lawan pertama Yan Zhaoge secara langsung digunakan oleh Yan Zhaoge sebagai perisai manusia untuk memblokir serangan brutal lawan keduanya. Cahaya kekerasan menghilang ke segala arah, tidak mampu melukai Yan Zhaoge, selain itu juga tidak mampu melukai Ye Zhongzu, Zhang Yao dan yang lainnya. Setelah menjentikan dengan lengannya, Yan Zhaoge bergegas keluar seperti petir, telapak tangannya terus menghantam praktisi yang jatuh pertama yang telah menjadi perisai baginya. Awalnya telah terluka dari serangan kekuatan penuh rekannya sendiri, sekarang memiliki telapak tangan lain yang ditambahkan oleh Yan Zhaoge, praktisi yang jatuh itu langsung binasa. Pada saat ini, pecahan mata Kaisar Guntur di Menara Emas Meraung. Bola umu itu tiba-tiba bergetar, bergetar dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata seseorang. Seolah-olah Kaisar Petir Legenda Kuno telah berkedip, jentikan jari, kedipan mata, sesaat, sekejap. Petir dahsyat yang tak terbatas dan tak terbatas benar-benar meletus dalam sekejap yang tak tertandingi ini. Guntur sekejap, pada saat itu, membakar segalanya, semua kekuatannya sepenuhnya terkonsentrasi untuk dilepaskan dalam sekejap itu. Diterangi oleh cahaya petir, ekspresi Yan Zhaoge tidak berubah, mendorong mayat praktisi yang jatuh pertama dengan telapak tangannya, seolah-olah mengangkat perisai tinggi-tinggi saat dia terus membanting ke arah lawan keduanya. Musuhnya menggertakan giginya dengan erat, mendorong dengan telapak tangannya sekali lagi, ingin menghancurkan mayat temannya bersama dengan Yan Zhaoge. Namun, pada saat keduanya akan melakukan kontak, sosok Yan Zhaoge tampak gesit seperti keras saat dia tiba-tiba berputar. Telapak tangan lawannya hanya menghancurkan mayat itu, sementara Yan Zhaoge, yang muncul di sisi lain, membanting dengan keras dengan telapak tangannya, dengan momentum yang bisa meruntuhkan langit. Suara ledakan bergemas saat lawan kedua Yan Zhaoge kepalanya langsung hancur oleh satu telapak tangannya. Baru sekarang Liu Shengfeng, dengan panik mengejar Yan Zhaoge, tiba di belakangnya. Berbalik, mata Yan Zhaoge seperti kilat saat dia menatap Liu Shengfeng. Hati Liu Shengfeng bergetar saat cahaya petir menerangi wajahnya yang berwarna hijau keunguan. Sementara Yan Zhaoge melangkah maju dengan langkah besar, meninju lurus ke arah Liu Shengfeng. Aoraki berkumpul, nyala api berkobar, menutupi langit dan menutupi bumi, menyapu semua iblis dan monster. Tidak berani ragu sedikitpun, dengan tinju barunya yang terbuat dari cahaya hitam, Liu Shengfeng juga meninju. Saat cahaya berkedip, itu membentuk lapisan demi lapisan adegan ilusi, iblis jahat yang tak terhitung jumlahnya tampaknya melolong dengan kejam bersamaan dalam cahaya hitam. Saat Yan Zhaoge meninju, suara naga meraung dan harimau melolong bergema, kekuatan mengerikan yang dihasilkan memadamkan siluet iblis jahat yang tak terhitung banyaknya, menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. HSSB 192, Gao Zhe, kamu ingin mati sekali lagi ya? Yan Zhaoge meninju dengan tangan kanannya, lalu segera melangkah ke depan, menusuk dengan siku kirinya. Kemudian, dia mengambil langkah ketiganya, menurunkan tubuhnya sedikit saat dia membanting dengan keras ke depan dengan bahu kanannya. Jentik jari mengejutkan guntur tiga kombo. Ukulan Yan Zhaoge dengan tangan kanannya langsung menghancurkan lengan baru Liu Shengfeng yang direformasi dari cahaya hitam. Sangat terkejut, Liu Shengfeng tidak dapat menghindar, dan hanya mampu mengambilnya secara paksa saat dia mengedarkan tubuh tirani gunung surgawi yang telah berhasil dia capai kembali setelah jatuh ke sisi gelap hingga batasnya. Namun, siku kiri Yan Zhaoge seperti guntur yang mengejutkan karena menusuk dengan keras ke dada kiri Liu Shengfeng, tepat di depan jantungnya. Wajah Liu Shengfeng segera menjadi pucat seperti sepray. Tubuh tirani gunung surgawinya telah dihancurkan sekali lagi. Selanjutnya, Yan Zhaoge melakukan serangan ketiganya dengan finger flicking shocking thunder, bahu kanannya membentur perut Liu Shengfeng. Dengan suara pecah yang teredam, Yan Zhaoge sepertinya telah menabrak gunung besar dengan bahunya saat tubuh Liu Shengfeng langsung terbang mundur. Liu Shengfeng menjerit tragis, darah segar menyembur keluar dari mulutnya saat seluruh auraki tubuhnya telah dihilangkan oleh serangan Yan Zhaoge. Dadanya telah runtuh ke dalam, meninggalkan banyak tulang putih yang patah dan terdistorsi terlihat, langsung menembus daging dan darahnya. Liu Shengfeng membanting ke tanah seperti boneka kain yang rusak, seluruh tubuhnya lemas karena dia hanya bisa menghembuskan napas lebih dari yang dia hirup, saat dia mati-matian mencoba membentuk kata-kata dengan mulut yang tanpa henti mengeluarkan darah. Sementara kekuatan Liu Shengfeng telah meningkat dari jatuh ke sisi gelap, Yan Zhaoge saat ini juga telah jauh meningkat dari saat mereka sebelumnya bentrok. Diterangi oleh petir, wajah Yan Zhaoge menjadi dingin saat dia melihat dengan tenang ke arah Liu Shengfeng yang roboh. Aku berkata sebelumnya, kakak senior Ye, kakak muda Zhang dan yang lainnya akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam secara pribadi padamu. Petik 2. Liu Shengfeng menatap, tubuhnya berkedut saat dia berjuang. Namun, bahkan menggerakkan satu jari pun sulit baginya sekarang. Seolah menguatkan kata-kata Yan Zhaoge, di menara emas, fragmen mata kaisar guntur mulai bersinar dengan pancaran tak terbatas dan melepaskan petir yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan kemudian meredup, menghilang tanpa jejak seolah-olah pemandangan menakutkan sebelumnya telah sepenuhnya menjadi ilusi. Namun, suara petir bergema, tanpa henti di telinga. Cahaya di puncak menara emas menghilang, bagian luarnya kehilangan kilau karena sekarang tampak seperti pilar batu biasa. Permukaannya penuh dengan retakan, karena bagian luarnya tidak henti-hentinya terfragmentasi dan jatuh ke bawah, seolah-olah hujan meteor sedang turun. Banyak pola roh hitam yang menjerat menara yang menyerupai rantai berguncang serempak, kencang seolah-olah mereka menanggung beban yang tak terbayangkan. Akhirnya, pola roh hitam ini, hancur. Pola roh yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke belakang, menyusut kembali ke kabut hitam di sekitarnya saat seluruh formasi besar benar-benar mulai beredar secara terbalik. Langit bergema dengan raungan mara elder Mo, karena dari kejauhan juga bisa terdengar berbagai teriakan kaget dan lolongan amarah dari banyak ahli abis yang menipis lainnya. Apa yang menyebabkan Liu Sheng Feng sangat putus asa adalah yang terbaring di tanah, saat dia berjuang untuk memutar lehernya untuk melihat pintu merah cahaya di langit meskipun sangat sulit untuk bergerak, dia melihat dari sudut matanya itu pintu cahaya merah yang awalnya berdiri tinggi di udara di bagian paling atas menara sekarang juga perlahan mulai menghilang seiring dengan runtuhnya menara. Itu tidak perlu diminta untuk diketahui bahwa tidak ada lagi harapan untuk sembilan dunia bawah tanah yang benar yang diproyeksikan di tanah yang awalnya sudah benar akan terbuka. Ye Zhongzu, Ruanping, Li Jingwan, Xiao Yu dan Zhang Yao saat ini semuanya benar-benar terpana di wajah mereka. Di mata mereka, situasi yang berada di ujung kehancuran tiba-tiba berbalik sendiri dalam sekejap. Dalam cahaya merah dari domain iblis, menara yang mengancam itu hancur dan runtuh, meninggalkan bebatuan terfragmentasi yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari langit seperti hujan es. Di bawah, bentuk tegak banggai Yan Zauge menyerupai dewa yang diturunkan. Setelah sedikit jeda, aura menakutkan dari sembilan dunia bawah melonjak dengan cepat, namun menunjukkan tanda-tanda telah mencapai ujung tambatannya. Guntur sekejap, dalam sekejap, telah berkobar dengan semua kekuatannya untuk meletus dalam satu ledakan, melepaskan kekuatan luar biasa. Fragmen mata Kaisar Guntur yang dipegang oleh Yan Zauge mengacaukan harapan semua orang karena benar-benar mengguncang inti dari formasi besar domain iblis. Setelah melepaskan semua energinya dengan cara yang begitu megah, fragment mata Kaisar Guntur jatuh tak tertahankan ke dalam keadaan tertidur, bola ungu berubah redup dan tidak ber, auranya benar-benar lenyap saat kembali ke keadaan tidak aktif, menunggu untuk memulihkan. Karena esensi, ki dan pikiran Yan Zauge sendiri terkait erat dengan fragment artefak suci. Pada saat ini, itu juga mulai memburuk dengan cepat. Tiba-tiba, cahaya pedang menyala. Cahaya pedang bersinar seperti api, segera menerangi ruang gelap karena ditargetkan langsung ke Yan Zauge. Ekspresi Yan Zauge tidak berubah saat dia melihat dengan tenang ke arah Zhao Hao yang menyerang. Menatap dingin Yan Zauge, Zhao Hao memegang pedang merah, dipenuhi dengan cahaya cemerlang yang menyerupai api terbang. Yang mengejutkan, itu adalah artefak roh. Xiao Yu menatap dengan mata terbelalak, karena sebagai sesama murid Zhao Hao, dia tahu bahwa Infinity Boundless Mountain tidak memberikan artefak roh padanya. Yan Zauge tidak menemukan pertemuan kebetulan Zhao Hao yang menantang surga dan memiliki harta yang menyertainya tidak terduga, karena dia hanya fokus pada pedang yang menyerang ke arahnya. Kekuatanmu saat ini telah rusak parah. Awalnya, saya meremehkan mengambil keuntungan dari yang tertekan, tetapi basis kultivasi Anda pada awalnya lebih tinggi dari saya, dan hanya sekarang pertempuran di antara kita dapat dihitung sebagai adil. Petik 2 Zhao Hao berkata dengan dingin, selama pertemuan hubungan surgawi, saya berkomunikasi dengan Penatu Amo, ingin bertempur dengan Anda di tingkat kultivasi yang sama. Anda tidak berani menerimanya. Petik 2 Tapi sekarang, jika kamu berani, kamu harus berjuang. Jika Anda tidak berani, Anda masih harus berjuang. Anda tidak punya pilihan dalam masalah ini. Petik 2 Pada saat yang dibutuhkan untuk kilatan petir dan percikan untuk terbang dari batu api, aura pedangnya menyebar, menyerupai api yang berkobar di dataran. Cahaya pedangnya seperti api, beberapa cahaya bintang juga tampak menyala, banyak meteor turun dari langit. Pedang yang satu itu mengandung maksud pedang yang luar biasa dan mendalam, karena cahaya bintang dan cahaya api sepertinya telah bergabung menjadi satu. Cahaya pedang merah secara bertahap berubah menjadi emas. Cahaya api emas yang mencakup semuanya menyebar, lalu memadatkan semua kekuatannya menjadi satu garis, langsung menuju ke Yan Zao Ge. Pill Fire Divine Sword, Starlight Fire Trialing Sky. Yan Zao Ge, Hunus pedangmu. Zao Hao meraung, lakukan pertempuran. Diiringi oleh raungan nyaringnya, momentum pedangnya melambung tinggi. Sementara dia masih seorang sarjana bela diri aura dalam yang terlambat, pedangnya ini sepertinya bisa membelah langit dan bumi. Pada saat ini, sosok Zao Hao tampak sangat tinggi, seperti sosok yang samar-samar muncul di dalam muridnya. Sosok itu memimpin dengan tinggi di atas dengan pedangnya, sombong dan sombong, tak terkendali dan tanpa pengekangan saat dia mendominasi dunia. Dengan satu pedang itu, meretas langit dan membelah bumi, sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi langkah kakinya. Zao Hao jelas masih memiliki basis kultivasi dari sarjana bela diri aura dalam yang terlambat, tetapi ketakutan aura pedangnya yang menyelimuti area itu membuat hati bergetar, membuat tangan dan kaki menjadi lemah. Ye Zhongzu, Zhang Yao dan yang lainnya semua terguncang, sangat terkejut. Hanya ekspresi Yan Zao Ge yang tetap tenang saat dia hanya melihat Zao Hao dengan tatapan yang sedikit aneh. Sementara Yan Zao Ge saat ini dalam keadaan yang sangat lemah, dihadapkan dengan starlight fire trailing sky milik Zao Hao, dia tidak panik atau menjadi bingung. Sebuah lampu giyok menyala, bertemu dengan cahaya pedang emas Zao Hao. Kijerni di dalam dantian Yan Zao Ge menyebar ke samping, masaki yang kacau muncul saat es dan api bercampur, Yin dan yang bercampur. Aura kinya tidak lagi menyala-nyala, atau sedingin es, dan malah tetap dalam keadaan kacau yang permanen, baik Yin maupun Yang, tanpa permulaan bukan akhir. Saat berikutnya, kekacauan ini tiba-tiba meledak. Itu bukan coiling dragon sleeve, bukan big deeper sword, bukan taiji cloud dragon sword, atau seni pedang lainnya, juga bukan seni bela diri lainnya. Mengosongkan pikirannya, Yan Zao Ge tampaknya mengumpulkan semua keterampilan bela dirinya di satu area pada saat ini, lalu, menggunakan metode yang tidak dapat dijelaskan, menggabungkan semua kekuatan ini bersama-sama, meletus secara bersamaan. Seolah-olah semua objek telah kembali ke kekacauan, dan kemudian kekacauan itu dipadamkan, alam semesta terbuka sekali lagi. Cahaya pedang hijau giyok dan cahaya pedang emas bertemu langsung di udara. Saat cahaya kemasan tiba-tiba pecah, melihat ekspresi kebingungan Zao Hao, Yan Zao Ge bergumam dengan suara rendah, Gao Zhe, kamu ingin mati sekali lagi, bukan? HSSB 193 menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Dua pedang roh, satu hijau giyok, satu emas murni, bentrok di udara. Mengacungkan pedangnya, dalam konsep teknik pedang Yan Zao Ge sebenarnya samar-samar muncul sedikit pemandangan megah dari kekacauan yang dipadamkan dan alam semesta terbuka sekali lagi. Itu seperti akhir dari segalanya, sementara juga awal dari segalanya. Di mana lampu pedang bentrok, cahaya pedang Zao Hao dari Starlight Fire Trialing Sky yang berkedip-kedip dengan api emas langsung padam. Pedang cahaya pembakaran di tangan Zao Hao, kis spiritual dari cahaya pedang yang ditekan oleh pedang naga giyok, langsung menjadi redup dan tidak ber. Niat pedang menakutkan Yan Zao Ge mengikuti, memotong ke arah Zao Hao. Ekspresi yang sedikit terkejut muncul di wajah Zao Hao, karena dia hanya bisa merasakan pedang Yan Zao Ge mengandung konsep yang sangat menakutkan yang bisa memadamkan semua benda. Aoraki dan niat pedangnya sendiri benar-benar runtuh dan tersebar dengan sendirinya, tidak mampu menahannya. Dia tidak mengeksekusi pedang ini selama pertemuan hubungan surgawi, apa sebenarnya. Zao Hao bisa merasakan kelemahan Yan Zao Ge saat ini, ke titik di mana bahkan eksternalisasi Aorakinya sulit. Dalam hal kultivasi, Yan Zao Ge saat ini tidak memiliki keuntungan sama sekali. Jika seseorang mengatakan bahwa basis kultivasi yang lebih tinggi mengarah pada pengetahuan dan pandangan yang lebih besar, dia, Zao Hao adalah seorang Marsial Saint di kehidupan sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menghadapi kemunduran di daerah ini sekarang. Namun, tanpa alasan apapun, tanpa keraguan apapun, dalam bentrokan saat ini, dia telah dikalahkan dengan bersih. Zao Hao berteriak keras, melahap bumi. Membalik telapak tangannya, pembakar dupa kecil yang berwarna hitam murni dan sama sekali tidak mencolok tiba-tiba muncul di dalam. Tidak ada aura yang terpancar dari pembakar dupa ini sama sekali, dan tidak ada cahaya spiritual yang berkedip darinya juga, tanpa fluktuasi energi unik yang dapat dideteksi darinya sama sekali. Seolah-olah itu adalah alat fana yang tidak bisa lebih biasa lagi. Namun, ketika pedang Yan Zao Geh bertemu dengan pembakar dupa hitam kecil itu, kekuatan yang terkandung di dalamnya seperti lumpur yang memasuki laut karena lenyap dalam sekejap. Menyerang bagian luar pembakar dupa, artefak roh tingkat rendah, pedang naga giyok, sama sekali tidak meninggalkan bekas di permukaannya sama sekali. Yan Zao Geh menyipitkan mata, tidak ragu-ragu sedikitpun saat dia segera menyerang dengan telapak tangan. Zao Hao memegang pembakar dupa, tampak seolah-olah sedang mengangkat perisai saat dia bergerak, menahan serangan Yan Zao Geh. Yan Zao Geh mengangkat alisnya, tidak dapat menggunakan harta karun itu, hanya dapat mengandalkan kekuatan mistik dari tubuhnya. Hanya bisa digunakan untuk pertahanan. Petik 2 Telapak tangannya yang menghantam Zao Hao langsung berubah, teknik dan variasi yang sangat indah meluas saat serangkaian bayangan telapak tangan menimpa Zao Hao. Mengacungkan pedangnya, Zao Hao melakukan serangan balik, Yan Zao Geh. Hari ini, aku akan membunuhmu. Petik 2 Menara emas runtuh, pintu merah cahaya menghilang, formasi besar yang mendukung domen iblis tiba-tiba beredar terbalik. Dunia lampu merah tempat semua orang saat ini berada secara bertahap runtuh, ki iblis hitam di atas kepala mereka tiba-tiba berhenti, lalu dengan cepat menyebar. Dua gunung surgawi yang menyerupai pilar yang menjulang tinggi daripada menopang langit, satu hitam, satu merah, muncul di atas sekali lagi. Dari gunung hitam menggemar raungan Mara Elder Mo, anak dari keluarga Yan, kau mendekati kematian. Puncak gunung yang menjulang tinggi langsung menghantam menuju Yan Zao Geh. Cahaya di depan mata Yan Zao Geh langsung meredup saat bayangan hitam tumbuh lebih besar dan lebih besar di atas kepala, menutupi langit dan menyembunyikan matahari. Aura yang menakutkan hampir membuat tubuhnya mati rasa sepenuhnya, tidak bisa bergerak sedikitpun. Jaga dirimu dulu, ekspresinya tidak berubah, Yan Zao Geh tertawa acuh tak acuh. Formasi besar domain iblis beredar secara terbalik, banyak untayan ki iblis yang tersisa mulai melonjak liar ke tubuh berbagai praktisi yang jatuh. Pada saat ini, para praktisi yang jatuh yang sebelumnya telah didukung oleh ki iblis tidak hanya tidak mendapatkan keuntungan dari peningkatan kekuatan mereka, tetapi bahkan menghadapi ancaman besar dari ki iblis yang, dengan cepat beredar secara terbalik, sekarang dengan kejam menyerang mereka. Tubuh Awalnya menekan ke arah Yan Zao Geh, gunung surgawi hitam itu saat ini malah bergetar hebat, seolah-olah sedang menghadapi bahaya keruntuhan. Formasi roh besar yang membentuk gunung surgawi hitam juga menjadi tidak stabil pada saat ini, karena mulai terpecah tanpa henti. Rune dan Sigil dipadamkan satu demi satu, berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang di udara. Elder Mo melolong dengan marah, kecil. Pada saat yang sama, gunung dewa merah yang terbentuk dari niat tinju San Siweng menghantam gunung dewa hitam. Gunung surgawi hitam yang awalnya sudah berada di ambang kehancuran langsung mulai runtuh dan benar-benar hancur. Sebagai gantinya diserang oleh ki iblis, kekuatan penatua Mo langsung diambil alih oleh San Siweng, yang terus diatakan sebelumnya. Situasi pertempuran langsung berbalik. Gunung surgawi hitam dan formasi jimat hitam pecah secara bersamaan, mengungkapkan wajah maniak Elder Mo yang tidak percaya. Mata kuning kemasannya menatap gunung surgawi merah di depannya, juga pada Yan Zao Ge di bawahnya, darah bersinar liar di dalam murid-muridnya sebagai miliknya. Amarah melonjak ke langit. Namun, San Siweng memanfaatkan momentumnya tanpa ampun, tubuh merahnya yang terbentuk dari niat tinjunya turun sekali lagi, menghancurkan sampai darah segar dengan liar menyembur keluar dari mulut Elder Mo. Elder Mo meraung dan melolong dalam kemarahan dan kebencian, tubuhnya terhubung satu demi satu rantai panjang dan tipis yang terbentuk dari siluet runih hitam. Rantai panjang dan tipis yang terbentuk dari ki iblis melonjak terbalik ke tubuhnya, saat Elder Mo yang diserang langsung meludahkan seteguk darah segar lagi. Sementara serangan San Siweng tidak memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik apapun, menyerang sekali lagi. Anak dari keluarga Yan, tidak akan ada akhir yang baik untukmu. Mengetahui bahwa pada dasarnya sudah tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, Penatua Mo melolong dengan marah, benar-benar mengabaikan San Siweng, ingin mengumpulkan kekuatan terakhirnya dan membunuh Yan Zao Ge untuk melampiaskan kebencian di dalam hatinya. Namun, rantai rahasia hitam yang melonjak secara terbalik menyebabkan tubuhnya yang sudah terluka parah tidak dapat menanggung beban, karena daging dan darahnya hampir meledak. Saat sosok Elder Mo berhenti sejenak di udara, serangan San Siweng langsung menyusulnya. Suara, ledakan, besar bergema, menyerupai batu kuno yang sangat besar yang benar-benar hancur dan pecah. Dengan itu, kehidupan Elder Mo berakhir, memuntahkan seteguk darah segar saat auraki dan niat tinjunya benar-benar padam. Dia meninggal dengan sangat sedih, menatap tajam ke arah Yan Zao Ge. Orang tua ini tidak bisa menerimanya. Demikianlah jatuh ahli martial Grandmaster lama. Kivitalnya yang keras menghilang di udara, sesaat menyebabkan angin dan awan yang tak terbatas melonjak saat orang-orang di bawahnya dihembuskan ke titik tidak bisa berdiri dengan stabil. Baru saja berhasil berdiri dengan susah payah, Ye Zhongzu, Zhang Yao dan yang lainnya semuanya terjungkal ke berbagai arah sekali lagi. Menanggung dampak aliran udara, Yan Zao Ge juga tampak seperti kapal tunggal di dalam laut yang kencang, tetapi tangannya yang menyerang tetap stabil seperti batu. Dia menyodorkan pedangnya ke arah Zhao Hao, yang membalas serangan dengan incin rating light sword miliknya. Dengan tangan kosong, Yan Zao Ge meninju Zhao Hao, konsep mengerikan tentang kekacauan dipadamkan dan alam semesta terbuka sekali lagi muncul sekali lagi. Dihadapkan dengan tangan besi Yan Zao Ge, tatapan Zhao Hao dingin dan berapi api pada saat yang sama saat dia mengulurkan pembakar dupa hitam kecilnya, ingin memblokir serangan Yan Zao Ge dengannya. Namun, pada saat sebelum tinju Yan Zao Ge mengenai pembakar dupa hitam kecil itu, kekuatan pemadaman tiba-tiba menjadi tenang, karena semua menjadi tidak bersuara dan damai. Seolah-olah proses pembukaan kembali alam semesta telah berhenti untuk sementara, semua kembali ke kekacauan sekali lagi. Tanpa yin, tanpa yang tanpa sebelumnya, tanpa sesudah, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa pengetahuan, tanpa perasaan. Wajah Zhao Hao sedikit berubah. Wajahnya tanpa ekspresi, sikap Yan Zao Ge tiba-tiba berubah saat dia merentangkan jarinya, mencakar pergelangan tangan Zhao Hao. Menjadi sangat kaya dalam pengalaman tempur, reaksi Zhao Hao cepat. Saat Yan Zao Ge mengubah pendiriannya, tangannya yang membawa pembakar dupa kecil juga tiba-tiba mengeluarkan lebih banyak kekuatan, punggung tangannya seperti palu besar saat menghantam lengan Yan Zao Ge. Itu adalah seni bela diri garis keturunan langsung gunung tak terbatas, palu pemecah surga. Tatapannya seperti kilat, Yan Zao Ge dengan cepat mengembalikan kinya, mengerahkan kekuatan sekali lagi. Jentik jari mengejutkan guntur. Melebarkan jari-jarinya, mereka tiba-tiba menjadi luwes saat mereka melenggang dengan lembut melewati pergelangan tangan Zhao Hao, seolah-olah sedang bermain kecapi. Namun, lengan Zhao Hao bergetar seolah-olah telah disambar oleh listrik, darah segar menyembur tak terkendali dari pergelangan tangannya saat meridian di dalamnya hancur. Tangan Zhao Hao tidak lagi bisa memegang pembakar dupa kecil. Tidak memberinya waktu untuk bereaksi, Yan Zao Ge menyerang dengan pedang naga giyok yang menderu di tangannya yang lain, kekuatan kekacauan yang menakutkan dipadamkan memotong ke arah Zhao Hao sekali lagi. Yan Zao Ge Lolong marah yang tidak bisa dipungkiri meninggalkan mulut Zhao Hao saat angin dingin bertiup melewati lehernya. Setelah itu, niat pedang pemadaman menyebar dari luka di lehernya ke seluruh tubuhnya, merobek seluruh tubuhnya. Daging dan darah, hancur. Otot dan tulang, hancur. Jiwa, hancur. Semuanya, hancur. Ekspresi Yan Zao Ge dingin dan acu tak acu, ini kedua kalinya, dan perasaan sekarang rasanya, benar-benar tidak ada yang istimewa sama sekali. HSSB 194, Siapa Semut di Sini? Saat aura pedang Yan Zao Ge memasuki tubuh Zhao Hao, Zhao Hao tidak dapat menahannya karena tubuh kedagingannya benar-benar hancur menjadi awan darah kental. Sosok ilusi yang tidak jelas sepertinya melayang tepat di depan Yan Zao Ge. Berkenaan dengan penampilan, sepertinya lebih atau kurang mirip dengan Zhao Hao, namun juga sedikit berbeda. Yan Zao Ge telah melihat lukisan menyebar dari penampakan Pilfire Divine Sword Gao Z sebelumnya. Selain menyerupai Zhao Hao, sosok ilusi di hadapannya ini sepertinya juga mirip dengan Gao Zhe. Tepatnya jiwa pihak lain. Namun, jiwa ini saat ini sedang hancur dan diambang kehancuran. Zhao Hao, atau harus dikatakan Gao Zhe, menatap tajam ke arah Yan Zao Ge, mengeluarkan raungan tanpa suara yang sepertinya bergema di telinga Yan Zao Ge, jika aku tidak mati hari ini, aku pasti akan bangkit sekali lagi dan balas dendam. Yan Zao Ge, kamu dan Broadcrete Mountain di belakangmu aku tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita musnah. Aku pasti akan bertarung habis-habisan denganmu. Petik 2 Yan Zao Ge menatapnya dengan tenang, berkata dengan lembut, kamu mati, aku hidup. Ini juga solusi yang cukup bagus. Petik 2 Zhao Hao meraung ke langit, tidak pasrah dengan nasibnya. Tiba-tiba, pembakar dupa hitam kecil yang jatuh ke tanah memancarkan kekuatan isap, ingin menyedot pecahan jiwa Zhao Hao di dalamnya. Ini lagi, sudut mulut Yan Zao Ge sedikit melengkung. Mengulurkan telapak tangannya, mengerahkan kekuatan, dia langsung mengunci jiwa Zhao Hao di tempatnya, mencegahnya memasuki pembakar dupa hitam kecil. Yan Zao Ge memandang Zhao Hao, tersenyum lembut, satu-satunya alasan Ye Jing dapat melakukan aksi ini di siling Dragon Abyss adalah karena aku tidak berniat membunuhnya saat itu. Adapun kamu yang harus mati, tidak akan hidup. Yan Zao Ge mengerahkan kekuatan yang lebih besar dengan telapak tangannya, pecahan jiwa Zhao Hao yang hancur langsung terdistorsi. Zhao Hao meraung marah, kamu semut yang tidak penting. Yan Zao Ge terkeke, sebaiknya kau jelaskan ini. Saat ini, serangga yang Anda bicarakan, benar-benar Anda. Petik 2. Lemah sampai sejauh mana? Yan Zao Ge mengangkat alisnya, lemah sampai-sampai aku bahkan tidak peduli apakah kamu membenciku atau tidak, bahkan tidak peduli mengapa kamu menentang Broad Creek Mountain ku. Jika Anda bukan penghalang, saya tidak akan mengganggu Anda. Namun, Anda berani menusuk sebagai duri dalam daging saya, saya akan membantai Anda saja. Petik 2. Yan Zao Ge menatap Zhao Hao dengan tenang, inilah yang saya pikirkan tentang Anda, sederhana dan dapat diprediksi. Menjaga Anda, sama mudahnya. Petik 2. Wajah Zhao Hao pucat, tetapi dia sudah tidak bisa mengatakan apa-apa. Jiwanya, dengan telapak tangan Yan Zao Ge, benar-benar hancur. Jiwa terbang dan roh berhamburan, untuk melengkapi dan mengucapkan, kekal, kutukan. Yan Zao Ge tampak benar-benar tidak tergerak, bahkan tidak berkenan untuk mengedipkan mata. Ye Zhongzu, Xiao Yu, dan Zhang Yao menatap dengan linglung pada adegan yang dimainkan di depan mereka. Tertegun, mereka sepertinya tidak bisa memulihkan akalnya. Adapun Liu Sheng Feng yang lumpuh di tanah, dia bahkan lebih tercengang. Setelah melihat apa yang terjadi pada Zhao Hao, dia bahkan lebih ketakutan daripada sebelumnya. Faktanya, dari saat Yan Zao Ge mengungkapkan dirinya sampai sekarang, hanya waktu yang singkat telah berlalu. Menyelamatkan orang, menghancurkan formasi, dan membunuh musuh. Semuanya telah tercapai hanya dalam beberapa saat. Keadaan telah benar-benar terbalik dalam sekejap mata. Pada satu saat, sepertinya penurunan sembilan dunia bawah sudah dekat, dan pada saat berikutnya, Yan Zao Ge dengan berani membunuh Zhao Hao dan menghancurkan formasi iblis. Menyaksikan Yan Zao Ge berdiri di sana, pikiran Ye Zhongzu, Zhang Yao, dan yang lainnya sejenak kosong. Yan Zao Ge menyaksikan dengan tenang saat ki iblis yang mencakup segalanya perlahan-lahan menyebar. Aura penindasan dari sembilan dunia bawah secara bertahap meredah saat pintu ilusi di tanah juga lenyap sepenuhnya. Saat portal ditutup, kemauan yang sangat tidak bertepuk sebelah tangan tampaknya melewati ruang dan waktu yang tak terbatas, menderu di telinga Yan Zao Ge. Yan Zao Ge tidak mengubah ekspresinya. Dia menyarungkan pedangnya dan menatap kekejauhan saat ki iblis yang menghilang berubah menjadi banyak rantai yang mengamuk di langit. Elder modan praktisi yang jatuh lainnya, sampai batas tertentu, semua menderita serangan balik dari formasi, ki iblis melonjak terbalik, mengalir ke tubuh mereka. Semakin tinggi basis kultivasi, semakin serius serangan baliknya. Tanpa dorongan ki jahat, alih-alih dirugikan olehnya, garis-garis ahli abis decimating langsung runtuh, kerugian mereka ditakdirkan. Di langit, gunung merah berhenti sejenak. Yan Zao Ge bisa merasakan tatapan San Siweng padanya. Sayang sekali dia bukan murid gunung tak terbatas-tak terbatasku, San Siweng mengeluarkan desahan penuh penyesalan, sementara juga pujian yang dipenuhi, sebelum langsung melesat kekejauhan untuk membantu memburu para ahli organisasi abis decimating yang tersisa. Yan Zao Ge memperhatikan saat San Siweng melakukan perjalanan kekejauhan. Pada saat yang sama, tanpa mengkhianati emosi apapun, dia memancarkan kekuatan isap dengan telapak tangannya untuk mengambil pembakar dupa hitam kecil di samping mayat Zhao Hao. Dibandingkan dengan Zhao Hao, dia malah lebih tertarik dengan pembakar dupa kecil ini. Serangan pedang yang dia gunakan untuk membunuh Zhao Hao serta yang dia gunakan untuk mengalahkan Starlight Fire Trailing Sky milik Zhao Hao sebelumnya adalah seni bela diri yang dia pahami dan ciptakan sendiri. Untuk Yan Zao Ge, yang budidayanya terus meningkat, dia terus bekerja untuk meningkatkan seni bela dirinya. Pada titik ini, dia sudah dalam perjalanan untuk menguasainya dan membentuk sistemnya sendiri. Jentik jari mengejutkan Guntur, baru saja permulaan. Prinsip-prinsip dalam seni bela diri yang baru saja dieksekusi olehnya adalah yang lebih dalam dan mendalam. Meski masih dalam bentuk embryo, belum matang dibandingkan dengan finger flicking shocking thunder, kekuatannya sudah tidak bisa dianggap remeh. Yan Zao Ge telah mengeksekusi seni bela diri ini melalui pedang naga giok dalam upaya untuk membunuh, namun tidak dapat meninggalkan bahkan satu tanda pun di permukaan pembakar dupa hitam kecil ini. Ini menunjukkan bahwa pembakar dupa yang tampak biasa ini sebenarnya memiliki asal yang luar biasa. Akibatnya, Yan Zao Ge sangat tertarik dengan misteri pembakar dupa ini, tetapi juga berhati-hati. Dia duduk dan bermeditasi untuk memulihkan kekuatannya yang kelelahan sekaligus memeriksa pembakar dupa. Pada awalnya, Yan Zao Ge tidak bisa merasakan apa-apa, tetapi sepenuhnya memfokuskan pikirannya pada pembakar dupa, pikirannya tiba-tiba goyah karena rasanya jiwanya ingin meninggalkan tubuhnya dan memasuki pembakar dupa hitam dengan sendirinya. Yan Zao Ge dengan hati-hati menjaga pikirannya tetap di tempatnya. Dia perlahan mengulurkan tangan dan mulai memasukkan auraki ke dalam, melonjak tanpa henti. Auraki yang dikirim ke pembakar dupa dengan cepat menghilang tanpa jejak atau umpan balik apapun. Bagi Yan Zao Ge, yang merupakan pemilik asli auraki ini, hubungannya dengan auraki benar-benar terputus. Terus-menerus memasukkan auraki ke dalam pembakar dupa, berkonsentrasi penuh padanya, pikirannya tiba-tiba goyah sekali lagi. Kali ini, dia sudah lama bersiap untuk itu. Sambil menjaga pikirannya dengan tegas, dia mulai menyelidiki pembakar dupa dengan kesadarannya. Kesadarannya memasuki dunia yang seluruhnya gelap gulita, sunyi dan dalam, dimensi kegelapan yang tak terbatas. Hmm, Yan Zao Ge mengerutkan alisnya. Dia tiba-tiba merasa ada kekuatan aneh yang mempengaruhi pikirannya yang ingin menghentikannya meninggalkan dunia yang gelap ini, ingin membuatnya tenggelam semakin dalam. Dunia tidak memiliki sedikitpun cahaya dan merupakan kegelapan murni. Cahaya apapun yang dia coba proyeksikan ke dunia diserap olehnya, hanya menyisakan kegelapan yang paling dalam. Meskipun hanya ada hamparan kegelapan yang tak terbatas, Yan Zao Ge tampaknya mengalami godaan yang luas dan tak terbatas, mencoba menarik kesadarannya sepenuhnya ke dalam. Meskipun Yan Zao Ge dapat merasakan bahwa dunia gelap ini tanpa niat jahat, dia juga yakin 100% bahwa jika dia tidak dapat mempertahankan pikirannya dan diselimuti oleh kegelapan, jiwanya akan selamanya dipenjara di dunia yang gelap ini, tubuh daging direduksi menjadi cangkang kosong. HSSB 195, Keuntungan Satu Demi Satu Yan Zao Ge tenang, tampaknya tidak bingung sedikitpun. Maju ke depan dalam kegelapan ini tidak diragukan lagi merupakan pelampiasan pikiran dan keinginannya. Jika dia menunjukkan kelemahan atau kepuasan apapun, kemalasan atau ketidakstabilan, kegelapan juga akan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Saat dia menahan sihir kegelapan, kehendak Yan Zao Ge menerima peningkatan lagi saat kotoran di dalam pikirannya telah dihapus. Akhirnya, saat berada di dalam kegelapan tak terbatas dan tak terbatas, Yan Zao Ge merasa santai dan puas, santai dan tenang. Sementara kegelapan mungkin bisa menarik orang lain ke dalam jurang yang dalam, itu tidak lagi berpengaruh apapun padanya. Pada saat ini, Yan Zao Ge memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Sambil tersenyum, dia mengangkat kepalanya, sepasang mata hitam legam muncul dalam kegelapan di atasnya, mengawasinya dalam diam. Dalam kegelapan yang sunyi, Yan Zao Ge tidak mengatakan apa-apa, dan pupil hitam itu juga tidak mengeluarkan suara apapun, tetapi komunikasi aneh terbentuk di antara mereka. Murid-murid kulit hitam tidak mengenal kesedihan dan tidak mengenal kegembiraan, namun tampaknya telah mengakui keberadaan Yan Zao Ge, sekarang secara bertahap menutup dan tidak lagi muncul, seolah-olah mereka belum pernah ke sana. Yan Zao Ge tersenyum tipis. Pada saat ini, dia dengan mudah mundur dari dunia kegelapan dengan keinginannya sendiri. Melihat cahaya hari sekali lagi, Yan Zao Ge membalik tangannya saat dia bermain dengan pembakar dupa hitam di dalamnya dengan agak tertarik. Membaliknya, dia melihat bahwa di bagian bawahnya ada dua karakter kuno. Melahap bumi. Yan Zao Ge ingat bahwa selama bentrokan dengan Zao Hao sebelumnya, yang terakhir juga pernah meneriakkan dua kata ini. Ert Deforing Burner, bukan. Yan Zao Ge merenung di dalam hatinya. Ini bukan harta karun biasa, bukan artefak roh, namun tampaknya memiliki spiritualitas dan keinginannya sendiri. Sepasang mata hitam itu bukan dari sebagian keinginan yang telah ditinggalkan oleh seseorang, melainkan terwujud dari Ert Deforing Burner itu sendiri setelah mengembangkan spiritualitas. Yan Zao Ge bergumam pada dirinya sendiri. Menarik, jika saya ingin benar-benar memahami harta karun ini, dan tidak menggunakannya dengan ceroboh seperti yang dilakukan Zao Hao, sepertinya saya harus menghabiskan cukup banyak usaha. Petik 2 Menjaga pembakar dupa, Yan Zao Ge berdiri di tempatnya, terus diam-diam menenangkan kondisinya. Sebelumnya, pertempuran telah memakan korban yang sangat besar tentang dirinya. Tidak mengatakan bahwa dia seperti lampu yang akan kehabisan minyak, pertempuran ini adalah yang paling melelahkan untuk kekuatannya sepanjang hidupnya di sini. Bentrok dengan Liu Sheng Feng, Zao Hao dan yang lainnya masih akan baik-baik saja, inti dari masalah ini adalah bahwa esensi, Qi, dan pikirannya telah bergabung dengan Fragmen Eye of the Thunder Emperor untuk mengaktifkan Uninstance Thunder, menyalakan semua kekuatan Fragmen Artefak Suci dalam sekejap, sekali pakai. Meskipun Yan Zao Ge sendiri tidak seperti saat ini saat dia menyimpan Fragmen Mata Kaisar Guntur, Qi-nya benar-benar kering, dengan perasaan pencuri akan mencuri dari sebuah bangunan kosong, tidak akan sulit baginya untuk memulihkan. Di Samudra Qi di dalam dantiannya, Masa Qi yang kacau bergetar saat terbagi menjadi banyak aliran es dan api, Yin Dan yang hidup berdampingan saat mereka dengan cepat memberi makan Qi vitalnya yang hampir mengering. Sebagai perbandingan, Fragmen Mata Kaisar Guntur jauh lebih merepotkan. Fragmen Artefak Suci dalam bentuk bola ungu saat ini redup dan tidak bernoda, menyerupai bola batu jelaga karena tidak ada kilau apapun yang bisa dilihat di atasnya. Berkomunikasi dengannya dengan pikirannya, Yan Zao Ge hanya bisa merasakan spiritualitas yang sangat kecil, dengan itu tampaknya telah jatuh ke dalam tidur nyenyak yang mengingatkan pada kematian palsu. Itu untuk sementara tidak mungkin untuk berubah menjadi cahaya petir dan menyatu dengan mata kanannya sekali lagi. Saat dia mengatur kondisinya, Yan Zao Ge berpikir, bagaimanapun, itu hanya sebuah Fragmen, dan bukan artefak suci yang sebenarnya, Mata Kaisar Guntur dari legenda. Dikabarkan bahwa Eye of the Thunder Emperor pada puncaknya, dengan Uninstance Thunder, dapat membelah langit dan membelah bumi, dan di saat berikutnya, kekuatannya akan sepenuhnya pulih ke keadaan semula. Sama seperti cara kita bernapas, menghembuskan napas akan menjadi rentetan Guntur Surgawi yang menghancurkan ruang itu sendiri. Dan menghirup akan menjadi inti dari langit dan bumi di sekitarnya yang mengisi ulang sepenuhnya. Dan sekarang, dengan kekuatannya yang telah habis, ingin mengumpulkannya lagi, aku khawatir akan dibutuhkan waktu yang lama, dan saat aku menggunakannya lagi, akan baik-baik saja jika aku tidak mengaktifkan Uninstance Thunder, tetapi jika saya melakukannya, akan menjadi seperti ini, menggunakan semuanya dalam sekali jalan. Petik 2 Yan Zhaoge menghela nafas panjang, kondisinya telah pulih dengan cepat, untungnya, sebelumnya, saya telah menjalin hubungan dekat dengan mata Kaisar Guntur. Kalau tidak, kali ini akan jauh lebih merepotkan ah. Petik 2 Batuk, setelah kembali kali ini, saya pasti harus bekerja lebih keras dalam mempelajari formasi. Yan Zhaoge menggelengkan kepalanya, berbalik untuk melihat ke sisi lain. Di sana, Ye Zhongzu, Zhang Yao dan yang lainnya saling mendukung, membungkus luka mereka dan menenangkan kondisi mereka, meringankan luka mereka. Melihat Yan Zhaoge melihat ke atas, Ye Zhongzu menghela nafas dengan emosional, Saudara Mudayan, ini semua berkatmu kali ini. Jika tidak, beberapa dari kita akan mati. Petik 2 Tidak hanya kita akan mati di tangan Liu Shengfeng, yang lebih penting adalah terbukanya pintu sembilan dunia bawah, yang efeknya akan menjadi bencana yang tak tertandingi. Yan Zhaoge berjalan mendekat, kakak senior Ye terlalu sopan. Pada saat seperti ini, mereka yang memiliki kemampuan secara alami harus berkontribusi sedikit, secara alami tidak berdiri di samping tanpa melakukan apa-apa. Petik 2 Hanya saja untuk memecahkan formasi lebih awal, aku membutuhkan beberapa waktu untuk persiapan, sehingga membuatmu menderita. Zhang Yao menggelengkan kepalanya berulang kali, kakak senior Yan, cepat berhenti mengatakan itu, kaulah yang menyelamatkan kami. Li Jingwan berkata, jika saudara senior Yan tidak menghentikan pintu sembilan dunia bawah besar dari pembukaan tepat waktu, kita pada akhirnya akan tetap mati, masih memiliki kemungkinan berakhir di tangan Liu Shengfeng, menanggung lebih banyak hal, menderita lebih banyak siksaan. Petik 2 Saat dia mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat ke sisi lain. Di sana, Liu Shengfeng terbaring lemas dan setengah mati di tanah. Mayat dari dua praktisi yang jatuh lainnya yang telah dibunuh oleh Yan Xiaoge telah lenyap. Saat ini, setelah menyelesaikan lukanya, wajahnya pucat dan ekspresinya lemah, Ruan Ping berdiri di dekat Liu Shengfeng yang pingsan, menatapnya dengan tatapan dingin. Liu Shengfeng nyaris tidak berhasil memaksakan senyum mengjilat yang dipenuhi ketakutan, kakak senior Ruan. Murah hati dan jangan menahannya pada orang seperti aku. Ah! Bagian terakhir dari kata-katanya tersangkut di tenggorokannya, digantikan oleh tangisan tragis. Dengan kakinya, Ruan Ping menginjak Liu Shengfeng. Dadanya sudah lama mengaburkan daging dan darah yang kabur, saat ini diinjak oleh Ruan Ping pada saat ini, Liu Shengfeng langsung merasakan sakit di luar dunia ini. Dengan susah payah menggerakkan kakinya, Ruan Ping kemudian menginjak luka di pergelangan tangan Liu Shengfeng yang terputus. Liu Shengfeng menggigil menghirup udara dingin, bahkan tidak memiliki nafas untuk berteriak sekarang. Saat Yan Zouge datang ke samping Ruan Ping, menatapnya, Ruan Ping terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, terima kasih banyak karena telah menyelamatkan hidupku. Kamu terlalu sopan, Yan Zouge mengangguk, dengan Ruan Ping sedikit ragu-ragu, kamu ingin menghentikanku. Yan Zouge melambaikan tangannya, mengapa kamu mengatakan itu, aku meninggalkan hidupnya secara khusus untuk membiarkan kalian menghadapinya. Petik 2 Sambil berkata demikian, Yan Zouge membuat gerakan mencengkram dengan telapak tangannya, aliran kecil cahaya hitam disedot keluar dari luka lengan Liu Shengfeng yang terputus, masuk ke telapak tangan Yan Zouge, aku hanya sedikit tertarik dengan teknik yang digunakannya. Dia merekonstruksi lengannya yang terputus di tempat, itu saja. Menjaga cahaya hitam, Yan Zouge berbalik untuk pergi, lakukan sesukamu, jangan pedulikan aku. Ruan Ping mengangguk, sekali untuk tidak menatap Liu Shengfeng di bawahnya, di mana keputus asaan langsung melintas. Melihat Liu Shengfeng yang menjerit secara tragis, Ye Zhongzu sedikit mengernyit, lalu menghela nafas, tidak mengucapkan sepatah katapun saat Li Jingwan dan Zhang Yao memutar kepala mereka untuk melihat ke tempat lain. Rekan murid Liu Shengfeng, Xiao Yu, saat ini tampak agak linglung, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Yan Zouge menoleh untuk melihat ke tempat menara emas berdiri sebelumnya. Itu sudah hancur tak bisa dikenali, tapi di dalam reruntuhannya, sepertinya ada sesuatu. HSSB 196, mengekspresikan kekaguman. Di dalam reruntuhan menara sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi, seperti cahaya gelap yang redup terlihat bersinar samar dari dalam. Setelah mengamati reruntuhan sejenak, Yan Zouge mengulurkan telapak tangannya, aurakinya melonjak saat dia meniup batu-batu yang hancur itu. Kristal hitam muncul di hadapannya. Setelah menatap kristal hitam sejenak, dengan hati-hati merasakan aura yang berdenyut di dalamnya, Yan Zouge kemudian mengulurkan jari, dengan lembut mengetuk bagian luar kristal, memasukkan auraki ke dalamnya. Auraki Yan Zouge memasuki kristal hitam, beredar satu siklus penuh sebelum kembali ke dalam tubuh Yan Zouge. Yang menyertainya adalah gumpalan kimurni dan halus yang sebelumnya terkandung di dalam kristal hitam yang telah ditarik keluar. Melihat ke dalam, Yan Zouge dapat melihat bahwa seiring dengan aliran kembali aurakinya, sebuah eksistensi seperti garis hitam mengalir dari ujung jarinya ke dalam tubuhnya, tiba di samudraki di dalam dantiannya bersama aurakinya. Ki sempurna dan halus yang menyerupai garis hitam itu murni dan terkonsentrasi karena membangkitkan rasa dingin. Namun, merasakan kedinginan itu, hatinya tampak gelisah dan akan melonjak dalam keresahan seolah-olah ditarik oleh sesuatu. Dengan pikiran Yan Zouge, sesosok tampak muncul. Meskipun sosok itu kabur, fitur dan penampilannya sebenarnya tampak identik dengan milik Yan Zouge. Hanya saat bertemu dengan tatapan Yan Zouge, tatapan sosok itu tampak agak salah karena mengungkapkan ki jahat yang tidak bisa disembunyikan. Melihat dengan tenang pada adegan ini, Yan Zouge tertawa ringan, kristalisasi setelah pembalikan formasi. Di samudraki dantiannya, ki yang jernih menyebar ke samping, mengungkapkan masa ki yang kacau di dalamnya. Kekacauan melonjak, menyatukan ki yang murni dan halus yang menyerupai garis hitam di dalamnya, gumpalan asap putih langsung melingkar dari dalam saat garis hitam masuk. Dalam benak Yan Zouge, sosok yang membawa ki iblis itu segera mulai menghilang perlahan. Ditemani oleh Yan Zouge yang meningkatkan infus auraki ke dalam kristal hitam, ki murni dan halus yang ditarik keluar dari dalam juga menjadi lebih padat dan lebih padat, sampai akhirnya, aliran cahaya hitam tampaknya bergerak melalui ujung jari Yan Zouge, mengikuti garis meridiannya. Sampai ke dantiannya. Karena semakin banyak cahaya hitam terintegrasi di dalamnya, masa ki yang kacau secara bertahap meluas. Setelah waktu yang lama, suara retakan tiba-tiba bergema dari kristal hitam itu, sebelum retakan muncul di bagian luarnya, yang kemudian benar-benar hancur. Pecahan kristal hitam yang hancur dengan cepat berubah menjadi pasir, sebelum akhirnya menghilang bersama angin, berubah menjadi debu. Setelah mengembang, masa ki yang kacau di dalam samudra ki dan Tian Yan Zouge dengan cepat menyusut sekali lagi, melanjutkan ukuran aslinya, seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi. Namun, Yan Zouge bisa merasakan aurakinya lebih kuat dan terhubung dengan baik dari sebelumnya. Pada saat yang sama, itu memiliki lebih banyak spiritualitas karena secara bertahap tampaknya dapat bergerak sesuai keinginannya, dengan dia telah berkembang selangkah lebih dekat ke tahap siantian akhir. Saat masa ki yang kacau meredah, ki yang jernih muncul untuk mengelilingi dan menyembunyikannya sekali lagi. Mengakhiri kultifasinya, Yan Zouge mengamati sekelilingnya, saat dia melihat bahwa ki iblis di sekitarnya telah secara bertahap menghilang, mengungkapkan bahwa dia saat ini berada di lumpur di dasar Clear Conchalet Lake, air danau di sekitarnya telah benar-benar mengering. Karena tempat ini sekarang tampak seperti dasar dari cekungan besar. Ki iblis menghilang dan domain iblis runtuh, tidak lagi dipengaruhi oleh ki iblis, air danau yang telah dipotong lebih jauh dibuat untuk mengisi ruang kosong sekali lagi saat mulai melonjak. Yan Zouge bisa mendengar suara deras air bergema dari segala penjuru, menyerupai jeram. Di sisi lain, Liu Shengfeng telah meninggal di tangan Ruanping, karena Ye Zhongzu, Li Jingwan dan yang lainnya juga saling mendukung. Mendorong keluar dengan telapak tangannya, Yan Zouge mengeluarkan orakinya, membentuk tangan besar yang mengangkat Ye Zhongzu dan beberapa lainnya saat dia naik ke udara bersama mereka. Dengan sangat cepat, jeram melonjak dari segala arah, tanah di bawahnya secara bertahap berubah menjadi negara danau sekali lagi. Namun, Clear Conce Alet Lake saat ini ditakdirkan berbeda dari sebelumnya. Misalnya Clear Conce Alet Island dan pulau-pulau lain di wilayah tengahnya sudah tidak ada lagi, sedangkan di dasar danau, kawah besar menandakan sesuatu telah terjadi. Menatap kekejauhan, Yan Zouge merasa bahwa Clear Conce Alet Lake tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Banyak praktisi bela diri, terutama banyak ahli marsial Grandmaster, bertarung dalam pertempuran besar di Clear Conce Alet Lake dan daerah sekitarnya, dengan mudah terpengaruh ribuan kilometer jauhnya saat langit bergolak dan bumi terbalik. Pemandangan indah danau tersembunyi yang jelas benar-benar memudar ke dalam sejarah, karena awan yang pernah menyelimuti permukaan danau sepanjang tahun telah benar-benar menghilang, aliran ki spiritual di wilayah itu kacau sampai benar-benar berubah. Berkenaan dengan kekuatan peserta pertempuran, jika bukan karena formasi besar domain iblis dan formasi besar yang sebelumnya telah dipasang Turbit Wave Pavilion di sini, danau tersembunyi yang luas mungkin telah sepenuhnya terhapus dari permukaan bumi. Melayang di udara, hati Yan Zouge tiba-tiba bergerak sedikit. Memutar kepalanya, dia melihat sesosok yang dengan cepat mendekat dari kejauhan. Pendatang baru itu adalah seorang pria bertubuh besar dan kekar, yang malah terlihat ingin berteriak ke langit dan membanting kepalanya ke tanah. Tuan muda, ini sangat bagus bahwa Anda baik-baik saja. Siapa kalau bukan Ah Hu? Yan Zouge tertawa, untungnya, ini mengkhawatirkan tetapi tidak berbahaya, dengan masalah yang telah berhasil diselesaikan. Di belakang Ah Hu mengikuti makhluk raksasa, dengan bulu hitam dan putih, dengan cincin hitam besar di sekitar matanya, sederhana dan murni, berjalan dengan lutut ditekuk ke dalam. Orang raksasa ini secara alami adalah pan-pan. Tidak memikirkan si kongking di punggungnya, dia membuka langkahnya, menembak langsung ke arah Yan Zouge. Yan Zouge tentu saja senang karena pan-pan dekat dengannya. Namun, dia tidak ingin orang sebesar itu menyergapnya, karena dia buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikan pan-pan. Yan Zouge menepuk kepala pan-pan yang besar. Pan-pan menjulurkan lidahnya, dengan lembut menjilati telapak tangan Yan Zouge. Melihat danau yang berangsur-angsur pulih di depan mata mereka, merasakan fluktuasi ki-spiritual di kejauhan dari pertempuran skala besar yang masih belum berakhir, mata si kongking berbinar. Saat si kongking dan Ye Zhongzu dan yang lainnya bertukar salam, Yan Zouge melihat ke arah lain. Di sana, sosok Sufei muncul. Melihat bahwa Yan Zouge dan yang lainnya semuanya aman, Sufei pertama kali menghela nafas lega sebelum dia bertanya pada Yan Zouge, formasi besar domen iblis runtuh, aura sembilan dunia bawah juga lenyap semua ini adalah. Yan Zouge tertawa, keberuntungan, keberuntungan. Sufei dengan lembut meninju pundaknya, kamu baik, benar-benar berhasil menyelesaikan masalah. Ini jauh lebih besar dalam skala daripada masalah dalam pertemuan hubungan surgawi, Sufei menghela nafas memuji, sulit untuk membayangkan bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh seorang sarjana beladiri. Yan Zouge tersenyum tipis, seperti yang kau tahu, kakak magang kakak Su, aku kebetulan bertemu, datang oleh fragment artefak suci. Kalau tidak, saya akan seperti, ibu rumah tangga yang terampil juga kesulitan memasak makanan tanpa nasi. Petik 2. Sufei menggelengkan kepalanya, itu adalah fragment artefak suci, bukan artefak suci. Mampu menggunakannya dengan cukup sebagai seorang sarjana beladiri sudah sangat bagus dengan sendirinya. Petik 2. Apalagi fakta bahwa keberuntungan ini datang darimu bentrok dengan lawan, dan tidak jatuh dari langit tanpa rima atau alasan apapun. Saat dia berbicara, sesosok muncul di kejauhan. Saat Yan Zouge menoleh, dia melihat bahwa Tang Yong Hao dari siapa mereka telah dipisahkan sebelumnya. Tang Yong Hao juga mengetahui niat Yan Zouge untuk memasuki inti formasi, hanya saja mereka kemudian kehilangan kontak di tengah perjalanan mereka bersama. Saat ini, formasi besar domain iblis telah jatuh, yang pertama dipikirkan Tang Yong Hao adalah Yan Zouge, dan setelah mengetahui bahwa itu adalah pekerjaan Yan Zouge, dia berkata dari lubuk hatinya, Saudara mudayan, tidak peduli hubungannya antara dua klan kita, dalam hal ini, saya harus mengungkapkan kekaguman saya, juga berterima kasih atas nama orang-orang biasa dari delapan dunia ekstremitas yang telah Anda selamatkan dari bencana. Petik 2. Yan Zouge berkata, kakak senior Tang terlalu melebih-lebihkan. Dia melihat kekejauhan, mengernyitkan alisnya sedikit, masalah ini menjadi sangat merepotkan juga berasal dari perambahan dan korosi decimating abis yang terlalu dalam. Sebenarnya siapa yang salah? Aku bertanya-tanya. Petik 2. HSSB 197, siapa di bawah langit yang tidak mengenal dewa ini? Mendengar pertanyaan Yan Zouge, Tang Yong Hao terdiam sesaat. Yan Zouge dan Sufei sama-sama merasa agak terkejut dengan hal ini, saat yang terakhir bertanya, kakak senior Tang, apakah Anda tahu sesuatu? Sambil mengerutkan kening, Tang Yong Hao menjawab, dalam perjalanan ke sini, saya bertemu orang lain dan mendengar beberapa rumor, tetapi juga tidak dapat memastikan rumor tersebut dengan benar sekarang. Yan Zouge bertanya, bagaimana kalau berbagi dengan kami saja? Melirik ke arah Ye Zongzu dan Li Jingwan, Tang Yong Hao menghela nafas tetapi tidak berbicara, malah mengirimkan transmisi suara dengan orakinya ke Yan Zouge dan Sufei, menurut rumor, itu adalah Penatua Chen, yang memimpin murid Jade Si City di sini kali ini. Petik 2. Fitur dari Penatua kota Jade Si yang keras kepala muncul di benak Yan Zouge, Penatua Chen. Tang Yong Hao berkata, ini masih belum bisa dikonfirmasi sekarang. Penatua Chen tampaknya telah lenyap, dan kami hanya dapat memahami kebenaran dari masalah ini setelah dia muncul. Petik 2. Tang Yong Hao berasal dari klan Sun Suci, sangat berselisih dengan Jade Si City, tidak baik baginya untuk mengevaluasi ini, dan dia sendiri juga bukan orang yang bisa mengambil kesimpulan dengan enteng. Namun, Yan Zouge masih mengerti maksud Tang Yong Hao, yang saat ini, apakah hidup atau mati, Penatua Chen tidak terlihat. Ahli Martial Grandmaster lama seperti itu benar-benar menghilang benar-benar agak tidak bisa dimengerti. Disihir oleh sembilan dunia bahwa umumnya bisa dikaitkan dengan berbagai alasan. Misalnya, Liu Seng Feng memiliki kepribadian yang kasar dan suka menyiksa orang lain, kepribadiannya ini juga telah ditekan dan dibatasi oleh klannya, dia dijadikan sasaran empuk. Yan Zouge menggosok pelipisnya. Ahli bela diri Grandmaster, terutama yang memiliki kultivasi tinggi dan dalam, umumnya memiliki keinginan yang lebih kuat, dan karenanya tidak mudah terguncang oleh sembilan dunia bawah. Namun, justru karena kemauan teguh mereka, begitu keadaan pikiran mereka berubah, mereka juga tampak lebih keras kepala, serta lebih keras kepala dan lebih gila. Yan Zouge menghela nafas panjang, saya tidak jelas tentang Elder Mo dari Infinity Boundless Mountain, tapi dari penampilannya, dia jelas antagonis sampai ekstrim, dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian terhadap berbagai hal. Sedangkan untuk Elder Chen dari Jade CCT, sementara dia tampak agak keras kepala dan temperamental sebelum ini, dia secara keseluruhan masih tampak tegak dan terbuka. Petik 2 Tang Yong Hao mengangguk setelah mendengar kata-katanya, sedangkan Su Fei, setelah mempertimbangkan sejenak, berkata agak ragu-ragu, mungkinkah, karena masalah cucunya. Ah, Yan Zouge agak bingung dengan ini, sementara Tang Yong Hao tampak seperti tiba-tiba menyadari sesuatu. Su Fei menjelaskan, Zouge mungkin tidak terlalu mengenalnya, karena masalah ini sudah lama terjadi. Penatua Chen kehilangan putranya bertahun-tahun yang lalu, hanya menyisakan seorang cucunya. Namun, cucunya penuh dengan penyakit dan kelemahan, dan juga tidak dapat berkultivasi. Karena itu, dia hanya bisa perlahan-lahan mencoba menghadapi kondisinya. Melihat tubuh cucunya semakin lemah dan semakin lemah menjadi masalah terbesar Penatua Chen di hatinya. Petik 2 Dia menghela nafas, ini sudah terjadi sejak dulu, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada berita tentang ini yang masuk. Juga tidak diketahui apakah menghela nafas. Petik 2 Seperti ini, Yan Zouge mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap kekejauhan, di mana kemenangan secara bertahap diputuskan di berbagai medan perang. Dengan tidak adanya harapan dari sembilan dunia bawah yang turun, dan domen iblis yang menghancurkan dan menyerang mereka sebagai gantinya, para ahli abis yang menipis sudah tidak memiliki harapan untuk menang. Mereka yang bisa melarikan diri semuanya mulai melarikan diri, sementara mereka yang tidak bisa bertarung di tempat mereka berada. Setelah ditangkap hidup-hidup, beberapa orang yang tidak jatuh masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mayoritas yang sudah jatuh, bahkan ditangkap hidup-hidup, kemungkinan besar akan dibunuh setelah interogasi. Pertempuran besar berakhir satu demi satu, saat pertempuran Clear Conce Alet Lake akhirnya berakhir. Satu demi satu aura kuat mulai berkumpul di tengah danau. Yang pertama datang adalah seorang wanita tua berambut putih, punggung melengkung dan batuk sesekali karena dia tampak sangat lemah. Namun, Yan Zhaoge, Sufei, Tang Yonghao, dan yang lainnya semuanya mengenalinya sebagai penatua agung Turbit Wave Pavilion, salah satu ahli top di seluruh domen danau. Melihat wanita tua itu, Zhang Yao berseru dengan gembira, Grand Master. Ruan Ping membungkuk, murid ini, Ruan Ping, menyapa guru besar. Melihat Zhang Yao, beberapa kasih sayang terungkap di wajah wanita tua itu. Yan Zhaoge dan yang lainnya, termasuk Ye Zhongzu yang masih terluka parah, Li Jingwan dan Xiao Yu semua pergi bersama untuk menyambut wanita tua itu juga. Setelah mendengar laporan Ruan Ping dan Zhang Yao, tatapan wanita tua itu tertuju pada Yan Zhaoge, saat dia perlahan berkata setelah menilai dia sejenak, Brodkrit beruntung. Yan Zhaoge tersenyum, senior memuji saya. Wanita tua itu juga tersenyum, tidak lagi berbicara. Bagi sosok seperti dia, Yan Zhaoge yang telah menghilangkan formasi besar domain iblis lebih layak untuk diperhatikan daripada Yan Zhaoge yang telah mendominasi banyak jenius yang berusia sama selama pertemuan koneksi surgawi. Memang, seorang jenius yang mengerikan yang memimpin dengan tinggi orang-orang jenius pada usia yang sama menunjukkan bahwa masa depannya tidak dapat diperkirakan, memiliki kemungkinan untuk mencapai legenda di masa depan. Namun, seorang cendikiawan bela diri yang datang entah dari mana dan memasuki masalah besar di mana hanya martial grandmaster lama yang akan terbukti menentukan, dan juga berhasil dalam sekali jalan, ini berarti kecemerlangan visi, penilaian, dan luasnya semangat Yan Zhaoge. Karena bakat sudah benar-benar melampaui tingkat kultivasinya saat ini serta usia. Sebagai seorang sarjana bela diri, dia dapat mempengaruhi masalah yang menyangkut situasi seluruh dunia. Lalu, jika kultivasi Yan Zhaoge meningkat di masa depan, prestasi legendaris apa yang bisa dia capai. Dari perspektif lain, hanya seorang jenius yang tidak mati muda yang benar-benar bisa dianggap jenius. Dari semua manusia, sementara persentase jenius dan pahlawan kecil, mengingat kondisi jumlah orang yang sangat banyak, para jenius yang mengerikan masih akan berlimpah. Dengan identitas dan usia wanita tua itu, dia telah melihat terlalu banyak jenis jenius selama bertahun-tahun. Tidak berbicara tentang orang lain, mampu mencapai posisi dan basis kultivasinya saat ini, ketika dia sendiri masih muda, bagaimana wanita tua ini bukanlah putri kesayangan surga di atas rekan-rekannya. Namun, pahlawan tidak terhitung banyaknya, tetapi mereka yang bisa mencapai ketinggian ini selalu hanya sedikit. Gelombang besar membersihkan pasir, terlalu banyak jenius tidak pernah mencapai ketinggian yang diprediksi. Dan prestasi Yan Zhao Ge, di mata wanita tua itu, dibandingkan dengan para jenius muda yang hanya luar biasa dalam hal seni bela diri, setidaknya meningkatkan peluangnya saat dia terus menuju ke suatu tempat yang lebih tinggi dan lebih jauh. Broadcrete Mountain memiliki penerus ah, sekarang yang harus dilihat adalah apakah dia bisa melampaui yang sebelumnya. Melihat Yan Zhao Ge, wanita tua itu mendesah dalam hatinya. Para ahli dari tempat suci lainnya semuanya tiba secara bergantian. Seorang pria tua berambut ungu, seorang penatua dari Heavenly Thunder Hall, setelah mendengar tentang detail masalah ini, memfokuskan pandangannya pada Yan Zhao Ge, tidak berbicara untuk waktu yang lama. Seorang Marsial Grandmaster Parubaya di sampingnya mengerutkan kening, para ahli abis yang menipis itu semua ditahan oleh kita, anak ini hanya beruntung, mengandalkan kekuatan fragment artefak suci dan berhasil dalam penyergapannya, juga tidak terhalang oleh Marsial Grandmaster. Petik 2. Mendengar kata-kata pria parubaya ini, lelaki tua berambut ungu itu menoleh untuk menatapnya. Orang tua itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menyebabkan pria parubaya itu merasa mati rasa di seluruh tubuhnya, hampir tercekik saat dia berkeringat dingin. Hanya ketika lelaki parubaya itu hampir tidak tahan lagi, lelaki tua berambut ungu itu menarik kembali pandangannya, berkata dengan lembut, pertama, fragment artefak suci miliknya juga tidak diambil di pinggir jalan, itu diperoleh setelah secara berturut-turut mengalahkan murid-murid Heavenly Thunder Hall saya. Mari kita jangan bicara dulu tentang Yan San, apakah Anda pikir Anda bisa mengalahkan tahap pertengahan siantian Lin Zhou dengan budidaya tahap siantian awal? Petik 2. Setelah itu, memberimu sebuah fragment artefak suci, seberapa besar kekuatannya yang bisa kamu gunakan di ranah cendikiawan bela diri siantian. Akhirnya, kamu juga melihat kekuatan formasi besar domain iblis itu. Terjebak dalam domain iblis, berapa banyak martial grandmaster yang masih dapat menemukan inti formasi secara akurat. Bahkan memiliki fragment artefak suci, ingin mengguncang inti formasi, waktu peredaran formasi juga harus dinilai secara akurat, hanya dengan itu bisa berhasil dalam satu pukulan. Jika tidak, itu hanya akan menyianyiakan kekuatan fragment artefak suci tanpa alasan yang bagus. Petik 2. Pria tua berambut ungu itu memandang pria parubaya itu, sekarang, apakah kamu masih merasa bahwa ini hanya masalah keberuntungan, sesuatu yang sarjana bela diri lainnya, selama mereka memiliki fragment artefak suci di tangan, akan dapat dilakukan. Petik 2. Wajah pria parubaya itu tampak agak kotor saat dia menundukkan kepalanya tanpa suara. Orang tua berambut ungu itu berkata dengan lembut, memang, para ahli decimating abis semuanya terlibat dan ditahan oleh kami di pinggiran. Namun, jika bukan karena dia, sembilan pintu dunia bawah akan terbuka, dan hasilnya akan sangat berbeda. Petik 2. Melihat Yan Zouge, dia menghela nafas, mulai sekarang, di mata orang tua ini, kamu bukan lagi hanya anak dari Yandi. Yan Zouge dari Broadcrete Mountain, nama ini orang tua ini akan mengingatnya. Petik 2. Tidak hanya lelaki tua berambut ungu ini, tatapan para ahli dari berbagai tempat suci yang hadir semuanya terfokus pada Yan Zouge. Setelah kejadian hari ini, nama Yan Zouge dari Broadcrete Mountain, akan dikenal oleh semua orang. Siapa di bawah langit yang tidak mengenal dewa ini? HSSB 198, tahun yang berulang, melakukan sesuatu yang besar. Di Clear Conce Alet Lake, pertempuran akhirnya telah berakhir. Para ahli puncak dari berbagai tempat suci bertemu, mengkonsolidasikan semua informasi baru yang telah mereka kumpulkan, sementara juga membahas masalah sembilan dunia bawah dan abis yang menghancurkan selangkah lebih maju. Meskipun insiden kali ini telah diselesaikan, berbagai tempat suci semuanya mengalami kerugian. Praktisi bela diri dengan basis kultivasi yang lebih rendah juga tidak memiliki kebebasan dan kemudahan, karena mereka semua berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang yang mereka kenal. Generasi muda jenius yang telah menghadiri pertemuan sambungan surgawi sebelumnya bukan lagi karakter utama saat ini. Namun, sebagai keturunan inti dari berbagai tempat suci yang mereka rawat dengan sangat hati-hati, penglihatan dan pengetahuan mereka serta pemahaman mereka tentang situasi jauh melampaui orang lain pada usia yang sama. Mengenai keturunan sembilan dunia bawah kali ini, mereka umumnya memiliki pemikiran sendiri tentang masalah ini. Dari jumlah tersebut, beberapa telah meninggal dalam insiden ini, dan tidak peduli hubungan mereka, seperti yang dipikirkan oleh sesama murid tentang mereka, mereka pasti akan merasa sedih. Tentu saja, tatapan mereka juga sering tertuju pada Yan Zao Ge. Saat ini melihat Yan Zao Ge, kerumunan jenius muda semuanya memiliki perasaan yang rumit di dalam hati mereka. Meskipun dia telah bersinar terang di pertemuan hubungan surgawi, meskipun bakat dan kekuatannya memimpin banyak orang, sebelumnya, ketika melihat Yan Zao Ge, itu tidak ada bedanya dengan melihat diri mereka sendiri. Kecemerlangan Yan Zao Ge telah menyebabkan banyak orang, di tengah kekaguman mereka, berpikir untuk mengejarnya dengan sekuat tenaga, bersaing dengannya sekali lagi di masa depan. Namun, setelah mengetahui semua yang telah terjadi, banyak dari mereka secara bertahap berubah pikiran. Sepertinya ada pembagian antara mereka dan Yan Zao Ge, yang sepertinya bukan lagi tipe orang yang sama seperti mereka. Ketika dia masih seorang sarjana bela diri, dia mampu menyelesaikan masalah yang mungkin juga tidak dapat diselesaikan oleh banyak master bela diri. Penampilan orang seperti itu di pertemuan hubungan surgawi sebelumnya sepertinya itu benar-benar alami. Bahkan sampai-sampai perdebatan antara anggota generasi yang sama di pertemuan hubungan surgawi sebenarnya tidak cukup dalam menampilkan kecemerlangan Yan Zao Ge. Para jenius muda yang berpikir demikian semua terdiam untuk sementara waktu, pikiran yang tak terhitung banyaknya muncul di benak mereka saat mereka bergumul dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Banyak orang menaruh perhatian mereka pada sembilan underworlds dan decimating abis, pada Yan Zao Ge, sampai-sampai sangat sedikit yang memperhatikan bahwa seseorang yang seharusnya tidak muncul di Clear Conce Alet Lake juga telah datang ke sini. Seorang pemuda tampan, ekspresinya tenang, tatapannya menusuk, dalam pakaian inti, murid langsung dari Heavenly Thunder Hall. Putra dari kursi pertama Heavenly Thunder Hall Penatua Lin Tian Feng, putra kesayangan surga dari generasi muda Heavenly Thunder Hall, dipuji sebagai salah satu dari empat tuan muda bersama Yan Zao Ge, Huang Jie, dan Song Chao, tuan muda gemuru petir, Lin Zhou. Wajahnya agak pucat karena dia tampak lemah. Setelah terluka oleh Yan Zao Ge sebelumnya, kemudian dipaksa untuk menggunakan Blue Transforming Striking Light jade untuk mengaktifkan art terlarang untuk melarikan diri, Lin Zhou telah menderita pukulan besar pada vitalitasnya yang belum sepenuhnya pulih bahkan sekarang. Oleh karena itu, dalam pertemuan hubungan surgawi kali ini, seperti Yan San, Lin Zhou juga tidak berpartisipasi di dalamnya. Belum lagi masalah seni bela diri garis keturunan langsung jade CCT, One Line Edge, yang selalu ingin mereka temukan masalah bagi Lin Zhou. Meskipun Heavenly Thunder Hall telah memberikan informasi penting tentang sembilan dunia bawah kali ini, membiarkan jade CCT setidaknya berhutang sedikit kepada mereka, tidak menekannya begitu erat, Lin Zhou sendiri masih menghindari untuk tampil di depan mata jade CCT. Petinggi sebanyak mungkin. Namun, untuk saat ini sekitar dan menangkap ahli abis decimating, Lin Zhou masih diam-diam bepergian bersama ahli Heavenly Thunder Hall secara rahasia, datang ke Clear Conce Alet Lei. Dia datang ke sini bukan untuk pertemuan hubungan surgawi, bukan untuk sembilan dunia bawah atau abis yang menghancurkan, dan juga bukan untuk membalas dendam pada Yan Zao Ge. Lin Zhou ada di sini untuk orang lain. Dari jauh, jauh sekali, menyembunyikan dirinya, Lin Zhou menatap jauh kekejauhan, pada sosok seorang gadis yang telah kembali ke sisi ahli jade CCT. Melihat yang lain penuh dengan luka, ekspresi sedih muncul di mata Lin Zhou, tetapi melihat bahwa dia pada dasarnya masih baik-baik saja, dia menghela nafas lega, Jing Wan, ada baiknya kamu baik-baik saja. Lin Zhou menatap Li Jing Wan dengan sentimental, baru pulih setelah sekian lama sambil menghela nafas, sayang, kamu tidak mengenali saya sekarang. Awalnya, kami seharusnya bertemu selama pertemuan koneksi surgawi ini. Petik 2 Berpikir tentang pertemuan koneksi surgawi, wajah Lin Zhou menjadi gelap saat tatapannya melewati sosok Yan Zao Ge. Untuk menghindari timbulnya perhatian, tatapannya segera melewatinya, tidak berlama-lama, tetapi sosok Yan Zao Ge masih terukir dengan kuat di benaknya. Sementara kau, Yan Zao Ge hidupmu seharusnya berakhir di sini di klir konce alet lei. Lin Zhou memejamkan mata, menarik nafas dalam-dalam, perambahan dari decimating abis memang hebat, dengan mereka juga mahir menyembunyikan diri. Saya membongkar identitas beberapa dari mereka untuk memaksa mereka mengubah rencana mereka, sehingga mereka yang lebih dalam harus mengungkapkan diri mereka sendiri. Jika tidak, jika masalah klir konce alet lei berjalan lancar, mereka masih akan terus bersembunyi di antara secret grounds. Petik 2 Ini berarti insiden klir konce alet lei kali ini hanyalah permulaan, dan mereka masih memiliki rencana yang lebih besar. Berpikir sampai di sini, Lin Zhou mengerutkan kening. Dalam mengambil inisiatif kali ini, dia dan Heavenly Thunder Hall awalnya tidak hanya dapat memadamkan kekacauan di decimating abis, tetapi juga menerima manfaat dan imbalan dari 5 secret grounds lainnya. Namun, karena rencana tandingan dari decimating abis, banyak hal telah berubah drastis dan hampir gagal. Akhirnya, Yan Zhou Gellah yang bangkit melawan gelombang yang mengamuk, memutuskan masalah dengan satu pukulan. Dengan cara ini, sementara yang lain masih harus berterima kasih kepada Heavenly Thunder Hall, banyak yang percaya bahwa Yan Zhou Gellah telah memainkan peran yang lebih besar. Hutang terima kasih dari tempat suci lainnya kaolah guntur surgawi akan segera berkurang banyak. Lin Zhou perlahan membuka matanya, kelopak matanya diturunkan saat atapannya tenang dan tanpa fluktuasi, kali ini, baru permulaan. Orang-orang dari klan Matahari Suci juga fokus pada Yan Zhou Gellah. Generasi muda Broadcrete Mountain telah menghasilkan sosok seperti itu, klan Matahari Suci tidak bisa membantu tetapi lebih mementingkannya. Selain itu, mengejar akar masalah, Perang Tang Timur sebelumnya, serta gunung tak terbatas-tak terbatas jatuh dengan Heavenly Thunder Hall atas seni kebangkitan elemen petir dan vena magnetit roh raksasa dan akhirnya bersekutu dengan Broadcrete Mountain dan Jade Si City. Dengan demikian menjadi musuh mereka, tidak ada yang bisa dipisahkan dari Yan Zhou Gellah. Petinggi klan Matahari Suci yang bertanggung jawab atas penyergapan para ahli abis yang menipis kali ini tepatnya adalah penguasa Twilight dari tujuh matahari yang berkuasa. Sebelumnya, tetua klan Matahari Suci yang telah menemani Tang Yong Hao, Huang Jie, dan yang lainnya ke Clear Conchalette Lake untuk berpartisipasi dalam pertemuan hubungan surgawi adalah Downlord, juga dari tujuh matahari berkuasa. Pada saat yang sama, Downlord juga menjadi mata-mata decimating abis organization di Secret Sun Klan. Pada akhirnya, dalam pertempuran besar sebelumnya, Downlord telah dibunuh secara pribadi oleh Twilight Lord. Ekspresi Twilight Lord benar-benar tenang dan diam karena dia hanya diam-diam menatap Yan Zhou Gellah di kejauhan. Di Tang Timur, dia sebelumnya mencoba membunuh Yan Zhou Ech, tetapi akhirnya dibalas oleh Broadcrete Mountain. Tidak hanya gagal membunuh, dia bahkan menderita luka berat berturut-turut di tangan Si Tai dan Yandi. Setelah mencari beberapa saat, bahkan tanpa menoleh, Twilight Lord mengirimkan transmisi suara dengan orakinya ke Huang Jie di belakangnya. Anda secara khusus melakukan perjalanan ke Clear Conchalette Lake dan telah melihat apa yang ingin Anda lihat. Apa pendapatmu? Petik 2 Di belakangnya, pemuda yang pendiam dan pendiam tidak menjawab pertanyaannya, hanya berkata, tahun kedua saya yang berulang akan segera tiba. Sementara kata-kata itu tidak memiliki kepala atau ekor, Twilight Lord memahami arti di dalamnya. Karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memahami pemuda di belakangnya. Biasanya bersikap rendah hati itu baik-baik saja, tetapi tahun-tahun yang berulang seharusnya sedikit istimewa, melakukan sesuatu yang besar untuk memperingati kesempatan itu. Ini adalah kata-kata yang diucapkan Huang Jie. Yang diketahui sedikit orang adalah bahwa di tahun pertamanya yang berulang, pada usia 12 tahun, Huang Jie telah dikukuhkan sebagai kepala klan Sun Suci berikutnya. Ini membuatnya sedemikian rupa sehingga posisi kepala klan Matahari Suci akan dipegang secara berturut-turut selama tiga generasi oleh keluarga Huang, seolah-olah itu telah diwarisi. Namun, para ahli inti dari klan Matahari Suci di Eselon tertinggi telah dengan suara bulat mendukung keputusan ini. HSSB 199 Awalnya masih meremehkan Anda. Saat Tualet Lord dan Huang Jie sedang menilai Yan Zao Ge, tatapan Yan Zao Ge sebenarnya juga menyapu melewati tempat orang-orang dari klan Matahari Suci berada. Yan Zao Ge melirik Huang Jie, lalu melihat murid-murid klan Matahari Suci lainnya di sisinya. Mereka yang telah berpartisipasi dalam pertemuan hubungan surgawi, semuanya ada di sana. Meskipun dia masih tidak dapat memastikan apakah pihak lain telah pergi, tidak peduli berapa banyak Tang Yong Hao, yang juga bentrok dengan Marsial Grandmaster bertopeng itu, mempercayai Huang Jie, dia pasti juga akan melakukan verifikasi paling dasar. Dengan Huang Jie yang tidak terganggu, dan beberapa orang telah mengikatnya, kecurigaannya sudah bisa sangat berkurang. Memindai lingkungan, sementara Yan Zao Ge melakukannya dengan cara biasa, dia sebenarnya menilai Marsial Grandmaster yang tingkat kultivasinya mirip dengan pria bertopeng itu. Sebenarnya, di antara mereka yang saat ini hadir, masih sangat sulit untuk mengatakan bahwa tidak ada mata-mata dari organisasi abis yang menghancurkan di sini. Bagaimanapun juga, tidak semua praktisi bela diri decimating abis memilih untuk jatuh ke sisi gelap. Di dalam langit dan bumi wilayah iblis, memang mudah untuk menggerakkan pikiran jahat seseorang, mengakibatkan orang itu, karena keserakahan sesaat, benar-benar jatuh. Namun, ini bukanlah hal yang pasti. Kamu bisa tahu wajah seseorang tapi kamu tidak pernah bisa tahu pikirannya, frase ini bisa dengan sempurna dimainkan di sini. Tidak jatuh ke sisi gelap, bahkan jika hati seseorang dipenuhi dengan niat jahat, selama itu disembunyikan dengan cukup baik, para pengamat tidak akan bisa melihatnya dengan mudah. Selama tidak ada saksi, bahkan jika orang ini diam-diam telah membunuh orang lain dan kemudian membuang jenazahnya, dia masih bisa berjalan keluar secara terbuka untuk menemui orang lain setelah kejadian tersebut. Justru praktisi yang jatuh yang, setelah benar-benar jatuh, sangat berbeda dari biasanya, dengan kejatuhan mereka yang sulit untuk disembunyikan, para praktisi yang jatuh pada dasarnya telah memadamkan semua harapan untuk dapat terus menyembunyikan diri. Yan Zhaogie tidak berani memastikan bahwa tidak ada cara bagi seseorang untuk kembali menjadi manusia setelah jatuh ke sisi gelap di dunia ini, tetapi kemungkinan ini terlalu rendah. Sebagai perbandingan, menahan diri agar tidak jatuh sepenuhnya adalah pilihan yang lebih mungkin bagi mereka yang menyembunyikan diri. Sama seperti Elder Moe dan yang lainnya dalam insiden Clear Conchalette Lake sebelumnya. Apakah saya terlalu khawatir tentang apa-apa? Yan Zhaogie merenung dalam hatinya, martial Grandmaster yang menyergapku, bukankah dia mata-mata yang tersembunyi? Lagi pula, dari kelihatannya, dia sudah jatuh cukup lama, daripada baru-baru ini. Petik 2 Berpikir tentang itu, dia seharusnya menjadi salah satu operator decimating abyss yang biasanya disembunyikan di Earth Domain. Yan Zhaogie mengelus dagu bawahnya, menutupi dirinya dengan sangat erat, juga tidak mengeksekusi seni bela diri yang paling dia kuasai, tanpa menangkapnya di tempat, akan sangat mustahil untuk melihat identitasnya. Siapa yang tahu siapa dia? Setelah jatuh, dia malah akan menjadi target yang lebih jelas. Petik 2 Jika bukan untuk menyembunyikan identitasnya, mengapa dia tidak menampilkan seni bela diri yang paling dia kuasai? Yan Zhaogie mengulang kembali kejadian itu di benaknya, saat dia bentrok dengan kami bertiga, seni pedang dan seni telapak tangan yang dia gunakan sebenarnya sudah sangat mendalam. Namun, ketika membandingkannya dengan basis kultifasinya, meskipun dia mungkin telah menghabiskan banyak waktu untuk seni itu, bisa dipastikan bahwa dia bukanlah yang paling mahir di dalamnya. Petik 2 Berpikir sejenak, mata Yan Zhaogie kemudian sedikit menyipit, saya merasa ada hal yang lebih dari yang bisa saya lihat. Zhaogie telah mencapai prestasi yang luar biasa sekali lagi, benar-benar luar biasa. Saat suara anggun Fang Zun bergema di telinganya, Yan Zhaogie menjaga pikirannya, tersenyum saat menjawab, itu adalah keberuntungan dari surga, paman magang kedua terlalu memujiku. Petik 2 Fang Zun menggelengkan kepalanya, tidak, kamu melakukannya dengan sangat baik. Jika bukan karena Anda tiba-tiba muncul entah dari mana sebagai faktor yang tidak diketahui, decimating abis sangat mungkin berhasil kali ini. Petik 2 Jika sembilan pintu dunia bawah terbuka, ingin menutupnya akan sangat sulit. Yan Zhaogie bertanya, mengapa pavilion Lordan dari Turbit Wave pavilion tidak terburu-buru? Apakah iblis api menyebabkan masalah di Laut Timur? Petik 2 Fang Zun menjawab, itu benar. Seharusnya orang-orang dari decimating abis yang bergaul dengan Flame Devil World bertindak bersama, menyebabkan kami menghadapi serangan dari depan dan belakang. Petik 2 Bukan hanya pavilion penguasa Turbit Wave pavilion, Raja Kota Jade City dan Kepala Heavenly Thunder Hall bergegas ke Laut Timur juga. Juga, banyak hal juga diaduk di domain bumi, dengan klan kami dan gunung tak terbatas-tak terbatas bersama-sama menekannya. Fang Zun menggambarkan peristiwa yang telah terjadi, karena kejadian kali ini di Clear Conchalet Lake tampak seperti insiden yang berdiri sendiri dan tiba-tiba, tetapi sebenarnya melibatkan banyak hal, di sini, di Clear Conchalet Lake, setelah beberapa komunikasi mendesak, akhirnya diputuskan bahwa Suci Huang Su dari Sun klan akan datang dengan pengukur langit matahari terbesar. Petik 2 Yan Zhaogie mengangkat alisnya sedikit, lalu, di mana dia? Ekspresi Fang Zun berubah serius, Orang Suci Iblis muncul, menyerang dan menghalangi Huang Su dan penguasa pengukur langit matahari terbesar. Yan Zhaogie mengangkat kepalanya sedikit, The Devil Seinah. Di dunia delapan ekstremitas saat ini, Orang Suci bela diri yang diketahui dan dikonfirmasi berjumlah enam. Tetua Agung Klan Matahari Suci, Orang Suci yang datang dari timur, Matahari datang dari timur, Huang Guangli. Penguasa kota Jade Si City, Jade Si Marsial Sein, Song Wu Liang, Surging 100,000 feet. Pavilion Lord Turbid Wave Pavilion, Roiling Cloud Martial Sein, Turbid Wave Roiling Cloud, An King Lin. Kepala dari Heavenly Thunder Hall, Green Thunder Martial Sein, Chen Li, Soaking Thunder All Round. Serta Sein lukisan Tan Paklan, dan Sein Iblis. Dari keduanya, Painting Sein, Old Man Mo, saat ini adalah ahli tertua yang dikonfirmasi masih berada di dunia ini. Ketika hantian Zandongge yang agung dari Broadcrete Mountain dan Heaven Diviner Zansilu masih hidup di masa lalu, ketenaran Pak Tuamu telah mengguncang dunia, hingga sekarang. Orang tua ini biasanya bertempat tinggal di seberang lautan, tidak bertanya tentang hal-hal duniawi, tidak terlibat konflik. Sebagian besar waktu, keberadaannya sama sekali tidak bisa dirasakan. Hanya ketika dunia Iblis Api menekan mereka agak dekat, lelaki tua ini akan muncul, membantu ahli ras manusia lainnya untuk mengalahkan Iblis Api yang menyerang. Secara komparatif, Penatua Mo berada di atas perbandingan duniawi, dan Broadcrete Mountain, klan Matahari Suci dan kekuatan besar lainnya juga tidak akan memprovokasi dia dengan enteng. Sementara itu, Iblis Sein Yuan Tian eksentrik dan tidak masuk akal, bertindak sewenang-wenang sesuka hatinya, namun budidayanya tinggi, dan kekuatan penghancurnya sangat kuat. Hubungannya dengan enam tempat suci yang luar biasa sangat buruk, seperti biasanya dia melakukan apa yang dia suka, kegembiraan dan amarahnya tidak dapat diprediksi. Karena dia sangat sulit ditangkap, dia menjadi sakit kepala yang hebat untuk semua. Yan Zhao Ge sebelumnya secara pribadi dan diam-diam menganalisis pertempuran antara orang suci Iblis dan yang lainnya. Melalui deskripsi penonton dan orang itu sendiri, dia telah menemukan bahwa Iblis Sein Yuan Tian kemungkinan besar telah memperoleh beberapa warisan yang ditinggalkan setelah bencana besar, secara bertahap membentuk jalur bela dirinya saat ini. Mengejarnya sampai ke akarnya, tampaknya memiliki bayangan Dao Iblis kelas berat sebelum bencana besar, klan Iblis yang berubah-hubah di belakangnya. Iblis Sein Yuan Tian apakah dia terkait dengan Deci Matting Abis? Atau apakah Deci Matting Abis didirikan sendirian oleh Yuan Tian sejak awal? Yan Zhao Ge menepuk bibirnya sedikit, menurutku. Yuan Tian suka bergerak sendiri, melakukan sesuatu sendiri. Fang Zun berkata, apapun alasan Yuan Tian membantu Deci Matting Abis untuk menyerang dan menghalangi Huang Su dan pengukur langit matahari agung, kami masih tidak dapat membuat penilaian yang tepat sekarang. Namun, untuk berada di sisi yang aman, masih lebih baik untuk tidak memperlakukannya sebagai insiden satu kali, dan mengambil tindakan terhadap Yuan Tian yang membuat langkah sekali lagi di masa depan. Petik 2 Yan Zhao Ge mengangguk, kata-kata paman magang kedua masuk akal. Yan Zhao Ge mengangguk, Kali ini, segalanya untuk sementara hampir berakhir. Perawatan setelah Clear Conchalette Lake harus diserahkan kepada Turbit Wave Pavilion untuk mengurus diri mereka sendiri. Ngomong-ngomong, kerugian mereka adalah yang paling tragis, salah satu dari dua sesepuh hebat mereka adalah mata-mata, akhirnya dihancurkan, yang lainnya tewas dalam pertempuran. Petik 2 Menggelengkan kepalanya, Fang Zun melanjutkan, mengenai Abis yang menghancurkan dan sembilan dunia bawah, masih akan ada banyak kelanjutan, yang harus dibahas perlahan. Sekarang, mari kita kembali ke gunung dulu. Petik 2 Yan Zhao Ge mengangguk menegaskan, saya mengerti. Fang Zun tiba-tiba tersenyum, kali ini, klan pasti akan memberimu hadiah besar sekali lagi. Awalnya, aku masih mengatakan bahwa hanya perlu beberapa tahun bagi orang-orang di dunia ini untuk tidak lagi melihatmu, Zhao Ge, hanya sebagai putra dari saudara magang junior Yan, alih-alih melihatmu demi harga dirimu sendiri. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku masih meremehkanmu. Mulai hari ini dan seterusnya, ketenaran Anda akan dikenal di seluruh dunia, tanpa ada yang kurang mengetahuinya. Petik 2 HSSB 200, penghargaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terhadap pujian Fang Zun, Yan Zhao Ge tersenyum, paman magang kedua benar-benar melebih-lebihkan saya, sampai-sampai saya hampir merasa malu. Fang Zun menggelengkan kepalanya, kamu layak untuk itu. Mengumpulkan praktisi bela diri Broadcrete Mountain lainnya, mereka meninggalkan domain danau, kembali ke domain surga. Sementara mereka telah mencapai kesepakatan dengan suara bulat tentang masalah Decimating Abyss Organization, dan telah berdiri bersama melawan musuh bersama dalam insiden Clear Conchalette Lake kali ini, dengan pertempuran telah berakhir, bentrokan mereka melawan Decimating Abyss Organization telah mencapai sementara pada akhirnya, Gunung Kredo Luas masih Gunung Kredo Luas, dan Klan Matahari Suci masih Klan Matahari Suci. Kembali ke domain surga dari domain danau, mereka masih menggunakan rute yang melewati domain bumi. Sementara markas Decimating Abyss mungkin ada di sekitarnya, baru saja mengalami pertempuran hebat, dengan Secret Grounds juga telah bergandengan tangan dalam menekan domain bumi sekali lagi, saat ini masih bisa dianggap aman. Selanjutnya, dari domain danau ke domain surga, jika mereka tidak menggunakan rute ini, mereka harus melewati tanah domain api. Dengan Huang Guangli yang belum meninggalkan pengasingan, dengan Klan Matahari Suci telah dikalahkan dengan buruk dalam Perang Tang Timur, jika dalam pertarungan Yin Extreme ketiga, Meng Wan belum memenangkan Mahkota Yin Extreme, akan baik-baik saja bahkan jika Yan Zhaoge, Fang Zun dan yang lainnya melakukan perjalanan langsung melintasi domain api. Namun, Klan Matahari Suci saat ini memiliki dua artefak suci. Meskipun mereka belum melakukan serangan balik untuk mendapatkan kembali kerugian, situasinya juga tidak terlalu buruk bagi mereka. Jika Yan Zhaoge dan Fang Zun ingin melakukan perjalanan melalui domain api, mereka harus menghadapi serangan Klan Matahari Suci. Tidak hanya Broadcrete Mountain, dalam memimpin orang-orang di Infinity Boundless Mountain untuk kembali ke domain gunung, San Siweng juga menggunakan rute melalui domain bumi, daripada melewati domain api. Dan di sisi lain, Heavenly Thunder Hall juga harus melewati domain earth untuk kembali ke Thunder domain. Jika tidak, mereka harus melewati domain air. Tentu saja, Heavenly Thunder Hall tidak akan melakukan perjalanan bersama Broadcrete Mountain dan Infinity Boundless Mountain. Yan Zhaoge, Sufei dan Sikong King melihat ke sisi gunung tak terbatas, lalu ke sisi mereka sendiri, merasakan beberapa emosi di dalam hati mereka. Tidak menghitung mereka yang telah bergegas ke danau domain nanti untuk berurusan dengan orang-orang dari Decimating Abyss, dari tiga murid generasi muda mereka yang telah berpartisipasi dalam pertemuan koneksi surgawi, mereka saat ini masih berjumlah tiga. Sisi gunung tak terbatas tanpa batas, sementara itu, sedikit tragis, karena terus kehilangan Liu Shengfeng dan Zhao Hao dari garis keturunan langsung mereka, dengan Xiaoyu dan Jihanru keduanya terluka parah. Dari praktisi bela diri tingkat tinggi, Turbit Wave Pavilion telah menderita kerugian terbesar kali ini. Sementara untuk murid generasi muda, tulang belakang gunung tak terbatas tanpa batas langsung runtuh menjadi dua, dengan juga tidak ada tempat untuk mengeluh tentang itu. Secara komparatif, Aula Guntur Surgawi domain Guntur juga penuh dengan awan gelap yang mengkhawatirkan di daerah ini. Yang tertua, Si Ye Ziyi, yang hanya selangkah lagi dari tahap Heavenly Connection, telah binasa, sementara Chen Lin, sebagian besar kekuatannya terletak pada dua serigala hantu, telah mendapatkan serigala hantu dingin ekstremnya langsung duduk di bantalan kulit serigala. Pan Pan Yan Zhao Ge, Ditambah dengan Lin Zhou yang sebelumnya terluka parah di tangan Yan Zhao Ge, serta lengan pedang Yan San telah dipotong oleh Yan Zhao Ge, generasi muda dari domain petir telah mengalami kemunduran yang jarang terlihat. Melewati domain bumi, tiba di tempat domain bumi, domain surga dan domain gunung berpotongan, orang-orang dari dua tempat suci berpisah, kembali ke pegunungan mereka sendiri. Fang Zun memimpin Yan Zhao Ge dan yang lainnya kembali ke Broadcrete Mountain, dengan yang lainnya kebanyakan pertama kali bubar, sementara Yan Zhao Ge mengikuti Fang Zun, keduanya menuju untuk bertemu dengan kepala klan lama, Yuan Zheng Feng bersama. Di dalam ola besar klan, duduk di posisi utama, Yuan Zheng Feng telah lama menunggu. Di kedua sisinya adalah Yan Di, Si Tai dan dua tetua agung klan masing-masing. Fang Zun dan Yan Zhao Ge memberi salam kepada Yuan Zheng Feng dan yang lainnya. Tidak seperti terakhir kali Yan Zhao Ge datang menemui kepala suku, kali ini, Fang Zun tidak duduk, malah berdiri di tempatnya, pertama kali melaporkan secara rincin proses lengkap dari insiden Clear Conce Alet Lake kepada Yuan Zheng Feng. Yuan Zheng Feng dan yang lainnya telah membaca laporan Fang Zun sebelumnya, tetapi masih mendengarkan narasinya dengan sabar sekarang. Kata-kata Fang Zun jelas dan teratur, objektif dan adil, tidak menambahkan penilaian subjektif sama sekali pada poin-poin di mana keraguan masih tersisa, hanya mencantumkan informasi yang sudah bisa dia konfirmasi secara lengkap dan objektif. Ketika dia selesai, Yuan Zheng Feng mengangguk perlahan, tidak terburu-buru untuk mengatakan apapun saat dia malah menatap Yan Zhao Ge, Zhao Ge, kamu juga berbicara. Yan Zhao Ge mengangguk, perlahan menceritakan pengalamannya sendiri dengan formasi besar domain iblis seperti yang telah dilakukan Fang Zun, melaporkan semuanya dengan jujur kecuali untuk beberapa detail tertentu yang sedikit dia sembunyikan. Laporan Yan Zhao Ge termasuk pemahaman sebelumnya tentang konsep Mata Kaisar Guntur, menyerapki yang murni dan halus di dalam saat dia naik dari tahap siantian awal ke tahap pertengahan siantian. Dia juga menjelaskan bagaimana dia menganalisis formasi besar domain iblis, dan dari sana mengandalkan kekuatan Mata Kaisar Guntur untuk menghancurkan formasi. Setelah selesai mendengarkan, Yuan Zheng Feng berkata, Zhao Ge, kali ini, kamu melakukannya dengan sangat baik, sangat baik. Yan Zhao Ge menjawab, beberapa bagian darinya masih karena keberuntungan, jika saya bisa menganalisis lebih dalam ke dalam formasi besar domain iblis, itu mungkin akan sedikit lebih mudah. Petik 2 Saya khususnya tidak perlu melihat kakak senior Ye dari kota Laut Jade, kakak muda Zhang dari pavilion Gelombang Turbit dan yang lainnya disiksa oleh Liu Zheng Feng seperti itu. Ekspresi tegas Sitai menunjukkan kelembutan yang jarang terlihat, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Mari pertama-tama jangan berbicara tentang kekuatan Anda, mengganggu inti dari domain iblis dengan budidaya seorang sarjana bela diri, mencoba untuk mencegah sembilan dunia bawah turun, hanya semangat dan keberanian ini sudah sangat sulit didapat. Petik 2 Terutama ketika Anda tidak melakukannya berdasarkan kecerobohan sesaat, melainkan benar-benar memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Berlawanan dengan Sitai dan Yan Di, kedua Grand Elders sama-sama mengangguk sedikit, itu benar, kamu telah melakukannya dengan sangat baik kali ini. Yan Di tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum saat melihat Yan Zaoge. Yan Zaoge jelas bisa melihat sedikit senyum yang jarang terlihat di wajah Yan Di. Itu jelas merupakan senyuman yang agak bangga dan sombong, seolah-olah tanpa suara memamerkan putranya yang luar biasa ini. Dengan usia dan posisi Yan di saat ini, ingin melihatnya mengungkapkan ekspresi semacam ini di depan orang lain benar-benar lebih sulit daripada naik ke surga. Yan Zaoge mengungkapkan, Anda melihat lebih banyak ketika Anda berumur panjang ah. Di posisi utama, Yuan Zengfeng ternyata dalam suasana hati yang sangat baik, tiba-tiba tampak seperti anak yang lucu saat dia berbalik dan melirik Yan Zaoge. Yaun Zengfeng menatap Yan Zaoge sampai Yan Zaoge merasa tidak nyaman dan membuang muka. Yan Zaoge segera mendengar Yuan Zengfeng berkata, Zaoge ah, orang tua ini sedikit pusing sekarang. Kecepatan Anda dalam memberikan pahala terlalu cepat, dan setiap pahala lebih besar dari sebelumnya. Klan ini bahkan tidak tahu harus memberi hadiah apa kepada Anda sekarang. Petik 2 Jika hadiahnya ringan, itu akan menjadi tidak pantas dan tidak adil bagi Anda, juga bertentangan dengan prinsip klan kami yang hanya menerima penghargaan dan hukuman. Tapi di sisi lain, latar belakang klan kami yang tipis ini akan segera diambil semua olehmu, tanpa ada hadiah yang bisa diberikan. Yuan Zengfeng bukanlah orang yang keras, lelaki tua itu sebenarnya sangat hangat, suka bermain-main dengan junior seperti ini ketika dalam suasana hati yang riang. Namun, ini tidak merusak martabatnya. Otoritas kepala suku yang lama tidak pernah ditetapkan dengan memasang wajah yang keras dan tegas. Bagi mereka yang benar-benar tidak mengetahui ketinggian langit dan ketidak terbatasan bumi, Yuan Zengfeng akan memberi tahu mereka mengapa dia dikenal sebagai heaven equaler. Yan Zengfeng juga memahami Yuan Zengfeng, saat dia tersenyum mendengar ini, Grand Master seharusnya memberi sesuai keinginannya. Kamu selalu murah hati, dan pasti tidak akan menganiaya saya. Petik 2 Yuan Zengfeng tersenyum sambil menunjuk ke arah Yan Zengfeng, kamu ah. Dia melihat ke arah si Tai, yang mengangguk, lalu, melihat Yan Zengfeng, berkata, hadiah yang diberikan kepadamu, adalah kekuatan khusus. Mulai hari ini, Anda dapat bertindak tanpa melaporkan masalah saat bertemu dengan mereka, menanganinya sesuai kebijaksanaan Anda sendiri, hanya perlu melaporkan masalah tersebut setelahnya. Anda diizinkan untuk segera membuat keputusan sendiri dan menangani masalah ini sesuai keinginan Anda, dan dapat menggunakan sumber daya klan untuk membantu Anda. Petik 2 Setelah sedikit jeda, si Tai berkata, apapun. Yan Zengfeng menghela nafas panjang. Dalam seluruh sejarah Broadcrete Mountain, dari pendiriannya hingga sekarang, kekuatan ini, tidak pernah dimiliki oleh seorang sarjana bela diri.